Jadi manusia generasi 4.0 yang berbudaya, peduli, dan kompetitif. Saya kira itu adalah faktor yang harus kita siapkan untuk menyambut, untuk menghadapi generasi atau teknologi industri 4.0, revolusi industri 4.0. Kami dari jurusan ditugasi untuk memberikan pengenalan kepada mahasiswa-mahasiswaku sekalian yang tersebar di Santero Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, yang bisa mengikuti dengan daring. Kami tetap ingin memperkenalkan jurusan dan prodi. Jangan sampai mahasiswa yang sudah menjadi warga, warga CTRR ini tidak mengenal kampusnya, biarpun masih diizinkan dengan daring. Insyaallah nanti COVID-19 ini kita doakan segera berlalu, dan kalian bisa datang ke kampus yang indah ini, kampus yang asri ini, dan kampus yang luar biasa ini. Coba ya kita lihat beberapa slide yang akan kami tayangkan. Semoga dengan tayangan-tayangan yang sudah disiapkan oleh tim PKKMB-JTRR, kalian mulai bisa mengenal. Bahkan tadi di tayangan mahasiswa-mahasiswa sekalian sampai tidak mengerti, mau apa yang dipelajari nanti di kampus ini. Insyaallah dengan PKKMB ini nanti kalian mulai mengerti, dan mulai semangat, dan mulai tahu apa ke depan yang harus kita pelajari, dan mau jadi apa profesi kita nanti setelah lulus. Itu ya kira-kira ya. Next. Slide-nya bisa ditunjukkan, Mas. Ini pintu depan ya, Pol Tekes Kemenkes Semarang. Di sini ya, di jurusan JTRR, Prodi D3 dan D4, JTRR ini ada di kampus 1. Yang mungkin di buku panduan Pol Kesemar, yang sudah diberikan kepada mahasiswa, sudah memahami kalian ada di kampus mana. Kira-kira ada menjadi dengan Direkturat Pol Tekes Kemenkes Semarang. Kira-kira ini wilayahnya ada di kampus 1, di Tembalang. Jadi ini diucapkan selamat datang para calon generasi unggulan, generasi penerus kami, Radiografer Indonesia, luar biasa. Next. Next saja. Kita akan lihat beberapa paparan profil kampus JTRR. Ini tidak boleh lupa, logo Pol Kesemar. Ini logo kebanggaan kita, dan ini menjadi alma mater kalian. Next. Next. Sekilas kami akan sampaikan sejarah pendirian daripada jurusan TRR. Karena namanya yang panjang, teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Kayaknya kalau sudah ngaku warga JTRR ini tidak boleh sampai belibet menyebutkan panjangnya jurusan kita ini. Jadi biasanya disingkat CTRR, jurusan teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Karena kita berkecimpung menghadapi Sinar X, mahasiswa-mahasiswaku sekalian ini tidak boleh tidak mengenal penemu Sinar X. Yaitu Profesor William Conrad Ronson. Dan mungkin menjadi tugas kalian untuk meresume apa itu X-ray dan seterusnya. Beliau menemukannya di 8 November 1895. Sehingga di tanggal 8 November ini diperingati di kampus kita tercinta ini dengan Invention Day, peringatan Sinar X. 8 November diingat-ingat. Mahasiswa biasanya merayakan dengan berbagai macam kegiatan yang aktif dan positif. Kemudian masuknya di Indonesia, Sinar X di Kedokteran Indonesia ini dikenalkan di Pelopori oleh Dr. M.H. Koch. Dan kemudian tahun 1956, kalian sudah lahir belum ya? Belum ya, baru umur satu tahun. Ditingkatkan menjadi Akademi Penata Ronson yang pertama di Jakarta. Next. Nah ini kami kenalkan ya, kalau tadi tahun 1976, tahun 1976 itu ada Akademi Penata Ronson yang pertama di Jakarta. Nah, pada 9 Juni 1984 dengan dasar SKK Kanwil, Depkes Propjateng, dan SKK Pustiknakes, Depkes RI, berdirilah Akademi Penata Ronson, disingkat APRO di Semarang. Jadi tanggal 9 Juni, kalau tadi 8 November, penemuan X-Ray. Kalau 9 Juni, ini adalah hari ulang tahunnya CTRR. Dulu awalnya namanya Akademi Penata Ronson. Jadi diingat-ingat ya, kalau 9 Juni ulang tahunnya CTRR. Dan Direktur yang pertama adalah Bapak Kabul Pratekno Almarhum. Beliau memimpin Direktur APRO Semarang tahun 1984 hingga 1990. Next. Kemudian APRO memperoleh status kelembagaan ya, menjadi PAM, Radio Diagnostik dan Radioterapi. PAM itu adalah Pendidikan Ahli Madia, Radio Diagnostik dan Radioterapi, berdasarkan SK Menkes RI ya. Dan waktu itu Direktur PAM-RR adalah Bapak Dr. Andes C. Dahyono, DMHA-MM. Beliau memimpin PAM-RR dari tahun 1990 sampai 1992. Next. Kemudian dari PAM-RR, melembaga penuh, menjadi Akademi Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi. Kalau tadi ada APRO, sekarang menjadi ATRO ya. Ini berdasarkan SK Menkes RI ya. Dan masih dipimpin oleh Direktur APRO, Direktur PAM-RR dan merubah menjadi Direktur ATRO Semarang ya. Masih dipimpin oleh Bapak Dr. Andes C. Dahyono. Beliau memimpin dari 1992 hingga 2011. Next. Kemudian dari ATRO berubah menjadi jurusan teknik radio diagnostik dan radioterapi yang sekarang kalian masuk di dalamnya ya. Dan jurusan ini ya sebagai salah satu waktu itu dari tujuh jurusan di Politeknik Kesehatan Semarang ya. Karena ada perubahan lembaga lagi menjadi beberapa Akademi Kesehatan, berubah merger menjadi Politeknik Kesehatan Semarang ya. Dan jurusan GTRR ini menjadi salah satu jurusan di bawah Pol Kesehatan Semarang ya. Dengan SK Menkes dan Kesos RI ya. Tahun 2021. Next. Politeknik Kesehatan Semarang ya berdasarkan peraturan Menkes RI ya nomor 890 sekian-sekian-sekian ya. Berubah menjadi Politeknik Kesehatan Depkes Semarang yang waktu itu masih Departemen Kesehatan, belum Kementerian Kesehatan ya. Dipimpin ya Direktur ya seorang Direktur Pol Kesehatan Semarang ya berarti Direktur Politeknik Kesehatan Semarang ya yaitu Bapak Sugianto SPD MAPPSC ya. Beliau memimpin Direktur Politeknik Kesehatan Semarang ini sebagai Direktur ya dari tahun 2007 hingga 2017 ya berarti ada beberapa periode ya. Next. Beliau juga menggagas ya waktu itu hingga terwujudnya Pasca Sarjana Terapan ya sehingga di Politeknik Semarang memiliki satu-satunya strata ya Magister Pasca Sarjana ya Pasca Sarjana Terapan dengan empat prodi ya. Salah satunya adalah prodi Magister Terapan Imaging Diagnostik ya di gagas S2 ini ya Magister Terapan Pasca Sarjana Pol Kesehatan Semarang ini lahir di tahun 2015 ya. Next. Sudah diberikan semangat ya welcome home ya kalian nanti akan berkuliah di sini ya ini adalah muka depan ya halaman depan ya halaman depan kampus JTRR ya. Alamatnya boleh di Google Map ya Jalan Teruto Agung ya pedalangan Banyumanek Sekarang Semarang ya. Dengan nomor telepon ya sekian-sekian juga ada webnya silahkan dibuka ya berbagai macam kegiatan bisa dilihat di sana ya silahkan kalian yang kalau mau tertarik dan konsen di bidang yang kalian minati ya. Jadi bisa terus ya berkarya ya tidak hanya akademis tetapi juga non-akademis silahkan ya. Next. Ya prodi radiologi Poltekes Kemenkes Semarang atau prodi yang ada di JTRR ini ada tiga ya yang mungkin tambah satu lagi ya prodi S2 Terapan ya. Jadi ada prodi TRR Semarang ya dibuka tadi 9 Juni ya 1984. Kemudian prodi D4 Teknik Radiologi ya itu ada sejak tahun 2004. Kemudian prodi D3 TRR Porwokerto ada perakilan jurusan di luar Semarang ya di daerah Porwokerto. Itu tahun 2011 dan itu lagi ada prodi S2 Terapan Imaging Diagnostik ya sejak tahun 2015 ya. Silahkan nanti kalau yang sudah ada di D3 TRR Semarang bisa lanjut di D4 dan bisa lanjut ke S2. Yang di D4 bisa langsung lanjut di S2 silahkan ya. Terus berada di program studi yang inline ya. Next. Ya ini kami kenalkan ya menjadi jurusan teknik radio diagnostik di JTRR ini dipimpin oleh seorang ketua jurusan. Tadi berdirinya JTRR ya berdirinya JTRR di bawah Polkesmar menjadi salah satu jurusan di bawah Polkesmar ini mulai tahun 2002. Yang pertama menjadi ketua jurusan adalah Bapak M. Irwan Katili. Ya nanti mungkin bisa di spotlight ya nanti aja Mas Agung mungkin di terakhir ya. Nanti kita akan menyapa ya biar mahasiswa semua yang melalui daring ya bergabung di sini. Nanti kita bisa sama-sama live ya melihat Bapak Ibu dosen dan pengelola ya. Beliau ya Pak M. Irwan Katili, Bapak Mohamad Irwan Katili ini menjabat sebagai ketua jurusan dari 2002 hingga 2006. Kemudian dilanjutkan yang berikutnya. Next. Siapa ini yang pegang next-nya? Ketua jurusan 2006 hingga 2010 yaitu Bapak Sudiono. Next ketua jurusan berikutnya dilanjutkan lagi oleh Ibu Rini Indrati ya beliau menjabat dua periode ya ketua jurusan dari 2010 hingga 2018 ya. Next. Alhamdulillah ya di jurusan TRR ini di tiga prodinya ya telah memperoleh akreditasi LAMPTKES ya dengan akreditasi A semua ya luar biasa ya tepok tangan kalau masih bisa tepok tangan ya. Harus bisa tepok tangan ya dan bangga dengan jurusannya luar biasa ya. Kayaknya kalian tidak salah ya bergabung di jurusan prodi yang luar biasa ini ya. Next. Bisa lebih cepat next-nya ya. Nah susunan pengelola ya susunan pengelola di tahun mulai kepengurusan kami ya 2018 hingga 2022 ya ini saya mengenalkan ya nama saya Fatimah ya menjabat sebagai ketua jurusan. Kemudian tadi Ibu Siti Masroha sebagai sekretaris jurusan ya next. Kemudian Bu Darmini ya sebagai ketua prodi D3 TRR Semarang ya siapa yang mahasiswa ada di program studi D3 TRR Semarang nah ini ibunya ya Bu Darmini ya. Kemudian teman-teman yang tergabung di prodi D4 Teknik Radiologi ya ketua program studinya Bu Darmini ya beliau ibunya kalian ya next. Kemudian tadi kami menyebutkan perwakilan jurusan ada di luar kota Semarang ya ketua prodi D3 TRR Purwokerto ya Bapak Ardi Susilo Wibowo dan beliau didampingi oleh sekretaris prodi D3 TRR Purwokerto Ibu Asri Indah Aryani next. Ya di kami ada yang namanya koordinator adag yaitu administrasi akademik kemahasiswaan dan alumni Ibu Ari Kurniawati kemudian koordinator administrasi umum keuangan dan kepegawaian Ibu Emi Murniati next. Kemudian ada ketua ya ketua kepala subunit ya ini ada empat ya subunit laboratorium Ibu Yeti Kartika Sari subunit penjaminan mutu Bu Dwi Rohmayanti subunit penelitian dan pengabdian masyarakat Bu Sri Mulyati dan subunit IT ya teknologi dan informasi Bapak Agung Nugroho ya next. Ya mungkin ya sudah ada yang menghafal ya sudah ada yang menghafal kalau yang disiplin diri raih prestasi sehat semua mendunia ini janjinya masyarakat mahasiswa yang menjadi mahasiswa Polkesmar ya. Semua jurusan ya harus punya motivasi yang luar biasa ini ya disiplin diri raih prestasi sehat semua mendunia. Tadi juga sudah ada yang menghafalkan ya janji nilai CTRR ya tata nilai CTRR ini ada I help you ya tadi harus dihafal ya tadi rambu-rambunya TKKMP next mungkin ada ya. Ya ini visi misi di jurusan CTRR ya mungkin saya bacakan pelan-pelan ya. Ya visi ini menjadi jurusan yang menghasilkan radiografer magia memiliki lisensi keselamatan radiasi penguasaan CT scan IT serta radiografer ahli. Bidang pencitraan mutakhir didukung kemampuan manajerial berbudi pekerti luhur dan diakui internasional tahun 2025 ya. Kalau kita ini sudah di 2020 berarti lima tahun lagi ini visi ini harus tercapai ya next. Untuk mencapai itu ya kita harus punya misi ya yang satu menyelenggarakan pendidikan ahli media radiografi dengan penguasaan teknologi CT scan keselamatan radiasi berbudi pekerti luhur dan sistem penjaminan mutu serta didukung IT yang terukur dan setiap akhir tahun akademik ya. Kemudian yang kedua menyelenggarakan pendidikan ahli radiografi imaging mutakhir berkualitas yang didukung sistem penjaminan mutu pada setiap akhir tahun akademik. Yang ketiga menyelenggarakan penelitian dan publikasi di bidang radiografi dan imaging mutakhir setiap tahun. Next. Kemudian yang keempat menyelenggarakan kegiatan pengapmas di bidang kesehatan di tiap semester, meningkatkan kualitan SDM dalam rangka mendukung tri dharma perguruan tinggi, juga menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah, swasta, masyarakat, baik nasional dan internasional ya sehingga bisa terwujud yang teraktif. Apa ini namanya? Menuju 2025. Next. Ini tata nilai yang di jurusan TRR. Tadi ada I help you. Sebenarnya adalah kepanjangan singkatan dari nilai, nilai-nilai yang punya makna yang luar biasa ini. I adalah integrity. H adalah hospitality. E excellent. L loyalty. P professional. Dan U adalah universal. Jadi tadi mungkin ada kepanjangan yang menyelengganti, nanti kita coba gegap kempitakan bersama. I help you ini berarti integrity, hospitality, excellent, loyalty, professional, dan universal. Next. Budaya kerja kita dan saya ingin ini menyelengganti kalian semua menjadi warga CTRR untuk terus tadi ya, yang sudah digaungkan oleh kakak kelas kalian. berbudaya, 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 dan kompetitif. Silahkan ya, nanti ini ada budaya kerja yang luar biasa, selangsung diikuti saja. Be on time, teamwork, innovation, dan kreativity, dan terus mengembangkan teknologi yang ada di sekitar kita. Beberapa capaian prestasi yang sudah dimiliki oleh CTRR dan mungkin dengan kalian masuk menjadi almamater CTRR bisa bergabung di jurusan yang luar biasa ini. Silahkan kembangkan lagi, capaian prestasi yang luar biasa lagi, yang bisa menjadi kontribusi di jurusan almamater kita tercinta. Yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin tiga prodi yang dimiliki jurusan TRR ini sudah tiga-tiganya terakreditasi A oleh Lampetekes. Kemudian CTRR ditunjuk sebagai penyelenggara diklat petugas proteksi radiasi oleh Bapak Peten. Ditunjuk juga sebagai lembaga penguji berkualifikasi pesawat Sinar X oleh Bapak Peten juga. Kemudian sebagai penyelenggara diklat CT scan dasar, serta diklat evaluator protokol CT dan MRI. Ini kita bekerja sama dengan PT Simon Healthinars dan Pari Pengdajateng. Kemudian juga tadi sudah disebutkan, sejak 2015 ada program S2 Magister Terapan Kesehatan Imaging Diagnostik dan CTRR menjadi perintisnya. Kemudian memiliki jurnal publikasi ilmiah, G-MED, jurnal imaging diagnostik, G-MED, bukan G-MAT, tapi G-MED, seingkatan dari jurnal imaging diagnostik. Dan sudah terakreditasi oleh Dikti, posisi di Sinta IV. Kemudian juga sudah melaksanakan MOU dengan MOA juga, jaringan kerjasama dengan berbagai macam universiti di luar negeri. Ini beberapa kegiatan belajar mengajar, mungkin akan menjiwai kalian untuk lebih mengenal jurusan TRR. Kalau tidak ada pandemi COVID-19, insya Allah kalian seperti ini. Welcome Party, welcome Party mengenal kampus, mengenal kampus bagi mahasiswa baru, kalian bisa bersilah turahmi, bisa keliling-keliling di kampus kita tercinta, di mana-di mana kelasmu, lab laboratoriumnya, tempat belajar, tempat Wi-Fi, tempat yang indah-indah di kampus kita. Tapi untuk saat ini, mohon bersabar dan bertahan, karena kita sama-sama menyelamatkan diri kita, masyarakat Indonesia semua di era pandemi COVID-19 ini. Semoga cepat berlalu. Next. Ini ada perkuliahan di kelas, yang kelas-kelas presentatif, kalian bisa berkuliah dan sehat. Ya, ini ada Selenggarakan, kalau tidak salah, setiap semester satu kali di jurusan TRR, Prodi D3 TRR Semarang, karena mungkin Prodi D3, D4 di jurusan TRR, dan Prodi D3 TRR yang salah tersendiri, ya. Nah, ini ada penyelenggaraan. Next. Kemudian, fasilitasi untuk kalian belajar praktek, ya. Ini ada praktek dengan pesawat X-ray, general purpose, maupun dengan yang sudah berteknologi maju DR, ya. Digital Radiography. Kemudian, praktek radiografi dental dan panoramik. Ini kalau kalian mau memotret gigi-geligi. Kemudian, praktek dengan pesawat DR, ya, dan computerize, ya, yang luar biasa. Next saja. Kemudian ada PACS, ya. Ada teknologi PACS. Kemudian, praktek CT scan dan USG, ya. Bahkan, pada tahun 2020 ini, kita mendapatkan hibah CT scan 64 slash, ya. Instalisasi sudah selesai dan akan diongkan segera, ya. Menyambut kalian bergabung dan datang di kampus kita tercinta, ya. Sudah tersedia CT scan 64 slash untuk praktek laboratorium CT scan, ya. Next. 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 Ya, kegiatan PKL, ya, kegiatan PKL ini adalah kegiatan praktek kerja lapangan, ya. Berarti tidak hanya praktek di laboratorium kampus saja, ya. Itu diberlakukan di tingkat 1, ya, berarti semester 1 dan 2. Kemudian setelah tingkat 2, semester 3 dan seterusnya, ada kegiatan praktek kerja lapangan 1 hingga 6, ya. Ya, bagi yang D4, ya. Kalau yang bagi D3, praktek PKL 1 hingga 4, ya, berarti ada di semester 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalau yang D4, dilanjutkan di semester 7 dan 8, PKL 5 hingga 6. Ya, ini ada penguasaan kompetensi di sini, ya. Kalau di PKL 1, penguasaan kompetensi teknik pemeriksaan radiografi konvensional dasar dan non-kontras. Kemudian kalau di PKL 2, itu kompetensi pemeriksaan dengan menggunakan kontras dan pemeriksaan pediatrik. PKL 3, kompetensi siti dasar, MRI dasar, dan intervensional. PKL 4, kompetensi pengelolaan pelayanan radiologi. PKL 5, kompetensi siti MRI advance. Sama juga PKL 6 juga masih melanjutkan ya, siti MRI advance. Next. Ini ada beberapa kunjungan supervisi oleh Bapak-Ibu dosen kepada mahasiswa yang telah bertugas praktek kerja lapangan di beberapa rumah sakit lahan praktek kita. Jadi tidak dibiarkan saja di sana, tapi tetap dilakukan supervisi dan dilakukan ujian-ujian komprehensif. Next. Bersama dengan clinical instructor pastinya yang ada di rumah sakit. Kegiatan PKL seperti yang saya sebutkan tadi mulai semester 3. Berarti yang semester 1-2 masih kegiatan praktek di kampus saja. Kalian nanti akan dikirim di 40 lebih rumah sakit tipe ABC yang menjadi lahan praktek jurusan TRR. Wilayahnya ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, DKI, bahkan ada yang praktek di luar Jawa. Next. Ini beberapa perolehan prestasi juga di CTRR, perolehan hak kekayaan intelektual atau haki oleh beberapa yang sudah diprestasikan, diperoleh oleh beberapa dosen maupun jurusan Prodi. Next. Ini juga ada karya-karya dosen di CTRR menghasilkan beberapa buku protokola di Rulgi, ada CT, MRI, proteksi, radiasi, dan seterusnya. Bukit tidak bisa kini disebutkan satu persatu. Next. Nah ini adalah jalinan kerjasama yang sudah dirintis oleh jurusan CTRR dan ini memfasilitasi dosen dan memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan diri, meningkatkan SDM dengan beberapa kerjasama yang sudah di-MOA-kan, ya ada beberapa yang sudah kita lakukan dengan kuliah umum, kemudian student exchange, dan beberapa kontribusi, koordinasi yang sudah dijalin selama ini oleh beberapa institusi yang bisa kami sebutkan ini. Pari, ini bisa Pari Pusat, Pari Jateng, kemudian AIPRI, kemudian ada Mahidol University di Thailand, kemudian yang Mahidol University ini di Malaysia, kemudian ada UNIZA, Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia, dan satu lagi dengan Pari-nya Taiwan, ya. Pari-nya, kalau Pari ini Persatuan Perhimpunan Ahli Radiografi Indonesia, kalau AIPRI ini Asosiasi Pendidikan Radiografer Indonesia, kemudian yang satu lagi ini TWSRT, ya berarti Taiwan Society Radiological Technologies, ya berarti ini Pari-nya Taiwan, ya kita juga sudah punya jalinan kerjasama. Beberapa menuju ke MOA, ya untuk realisasi kerjasama. Next. Nah, ini beberapa yang sudah kita lakukan, ya ada MRI Education Support, ya dengan Taiwan, Korea, dan Jepang, ya waktu itu. Next. Ya, kemudian dengan MOU, ya dengan TWSRT, ya Taiwan, ya pari-nya Taiwan, sudah ada MOU-nya, ya kita tinggal meningkatkan ke MOA-nya, ya untuk realisasi kerjasamanya. Next. Kemudian Student Exing, ya Student Exing, ya teman-teman mahasiswa, silahkan, ya nanti bisa meningkatkan diri, ya meningkatkan diri, kita fasilitasi pada kegiatan Student Exing, yang sudah pernah kita lakukan di Mahidol University, ya. Silahkan nanti tidak hanya di sini saja, ya tapi di beberapa universitas yang menjadi jalinan kerjasama kita semua, ya khususnya mungkin ditingkatkan pada kemampuan skill berbahasa Inggris, ya sehingga bisa kita sampaikan ya ke universitas-universitas yang menjadi jalinan kerjasama kita untuk pada kegiatan Student Exing ini. Ya, ini sudah pernah dilakukan di Mahidol University, ya waktu itu ada lima orang yang kita kirim ke sana dengan dosen pendamping, ini Mas Angga, ya waktu itu Pak Angga. Next. Kemudian yang berikutnya, ya baru saja kemarin kita melaksanakan MOA dengan Universitas Sultan Zainal Abidin, Malaysia, yaitu melaksanakan kuliah umum bersama antara dua universitas, ya dari Sultan Zainal Abidin dan Paul Kesmar, itu ya jurusan JTRR, ya menyelenggarakan kuliah umum radiologi dan melibatkan segenap mahasiswa di JTRR, ya baik di Prodi yang di Semarang maupun Prodi Prokerto, juga melibatkan segenap mahasiswa yang ada di Universitas Sultan Zainal Abidin, ya sama-sama berarti ada kerjasama dari kedua belah pihak ini, ya. Next. Ini prinsip-prinsip belajar yang mungkin kalian bisa pedomani, ya. Berarti kalau ingin sukses, ya, ini prinsip belajar ini sampai ada tujuh, ya silahkan. Ini ada perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung kalian, sehingga punya pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, ya, sehingga membuat individu yang berbeda, ya, individu yang unggul, ya, yang luar biasa, ya. Ini jadikan menjadi motivasi kalian, ya, untuk bergabung di JTRR menjadi radiografer yang unggul dan profesional. Nah, next. Sebelum ditutup, ya, sebelum ditutup, ya, kami ucapkan selamat bergabung di JTRR, ya, kalian generasi 4.0, ya. Kemudian, terima kasih kami ucapkan kepada segenap pengelola, tim support system, HEMA, DEMA, dan tim tugas PKKMB, kemudian dosen, kemahasiswaan, ya, yang mendampingi. Kemudian sebelum saya tutup dan saya buka, ya, dibuka, ya, berarti, ya, kita sapa-sapa dulu, ya, teman-teman yang ada bergabung dengan kami, ya, secara vikon, ya, dikenalkan dulu, ya, meniapkan teman-teman, ya, meniapkan teman-teman itu teman-teman di JTRR dulu, ya, bisa di spotlight, ya, beberapa dosen, tendik yang ikut bergabung secara daring, ya, dan bisa dikenal oleh mahasiswa MAPA, ya, mahasiswa baru, ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Irwan, ya. Ya, masih di-mute Pak, masih di-mute, ya. Assalamualaikum Pak Irwan, biar maaf banyak mendengar suaranya Pak Irwan. Ya. Halo, 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 Pak Irwan. Ya, ya, terima kasih Pak Irwan, ya, kemudian ada Pak Dion, ya, ya, selamat pagi Pak Dion, ya, ini dosen-dosen senior kita, ya, kalau yang tadi Pak Irwan kacur yang pertama, ini Pak kacur yang kedua, ya, ya, tadi sudah disebutkan di slide kami, ya, ya, terima kasih Pak Dion, ya, kemudian yang kedua Ibu Rini Indrati, ya, selamat pagi Ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang para mahasiswa, selamat bergabung di jurusan PRR, dan tetap semangat untuk belajar, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rini atas waktu dan menyapa dengan hangat kepada teman-teman MAPA, ya. Next, selanjutnya, masih ada Mas yang bisa di spotlight, ya, bergabung dengan kita dari jam pagi tadi, ya, oke. Sudah, cukup ada tendik mungkin, atau teman-teman dosen yang lainnya. Ya, ini ada Pak Bagus Abimanyu, ya, beliau dosen senior di JTRR, silakan Pak Bagus menyapa teman-teman MAPA, ya, biar kami semangat. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi mahasiswa baru, semoga Anda bisa menjadi radiografi yang sukses di waktu itu mendatang. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Adum, ya, Administrasi Umum, Koordinator Administrasi Umum, jangan kaget ya. Bu Emi, Bu Emi Murniati, ya, silakan menyalam siapa teman-teman MAPA, Bun. Ya, Assalamualaikum semua, selamat bergabung di jurusan, ya, salam sehat untuk semuanya, nanti ketemu juga dalam keadaan sehat-sehat, ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, next. Terima kasih, Mas Agung, bisa. Aduh, banyak ya. Pengen menyapa MAPA semua, ya. Kemudian ada Pak Nanang, ya, Pak Nanang Sulaksono, ya. Silakan menyapa, Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lambekan tanganmu, ya. Yuk, Mas, silakan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat, selamat bergabung di keluarga besar JTRR Poltekes Kemenkes, Semarang. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nanang. Yuk, selanjutnya. Wah, hospitality, ya. Salam hospitality, yuk. Ya. Ya, Pak Gatot, ya. Pak Gatot ini Kaprodi, Kaprodi TID, ya, di S2 Pasca Sarjana. Juga dosen senior di JTRR, ya. Monggo, Pak Gatot, silakan menyapa MAPA jurusan TRR, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di keluarga-keluarga di jurusan di kradio-kradio dan kradio-kradio semaranya semoga nanti studi Anda bisa lancar, bekas dan bisa berlanjut ke S2 ke tembus-tembus amin nanti saya hantarkan teman-teman yang langsung ke sana kata kita jangan pulang dulu habis D4 langsung nyebrang ke S2 biar mesinnya tidak dingin terus running Pak Gatot terima kasih Pak Gatot next Mas Akung Mas Andre silahkan terima kasih selamat pagi semuanya dan selamat bergabung di keluarga besar jurusan TRR saran saya adalah nikmatilah prosesnya di sini oke terima kasih ya semangat terima kasih ya sami-sami terima kasih terima kasih semangatnya sudah ya yang lainnya Mas Bagus dan terusnya oh ada Mas Bagus ya ya ini Pak Andre dan Mas Bagus ya ini salah satu tiga-tiganya sudah muncul tadi ya Mas Andre Pak Bagus dan Pak Nanang ya itu staff Prodi D4 ya nanti kalau kalian yang ada di Prodi D4 ini sangat berhubungan dengan tiga Bapak ganteng-ganteng ini ya tiga Bapak ganteng-ganteng dan muda ya silahkan Mas Bagus disapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh datang di juru santa air semoga ilmu nantian didapat manfaat dan berkah untuk kita semua amin amin salam sehat semuanya hospitality ya hospitality ya makasih Mas Bagus next mbak salis ya mbak salis mbak salis itu ada suaranya siapa mbak salis ya 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 itu ada tenaga pendidik kita mbak salis disapa semoga berkah selalu manfaat ilmunya dan tetap semangat ya amin ya kalian disemangati semua bapak ibu dosen ya next masih ada Mas Agung putina busiti dari hati masih ada oh busiti dari hati itu ya semangat ya pengen menyapa anak-anak mahasiswanya ya di prodi 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 ya ada Mas Agung ya 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 terima kasih ya ya jadi teman-teman semua ya tadi ada bapak ibu dosen juga ada bapak ibu dosen staff prodi di 3 dan D4 yang nanti akan menggampingi kalian semua ya sebenarnya banyak yang bergabung tapi mungkin karena ada kegiatan-kegiatan yang bersamaan ya sehingga ibu ini tetap mengikuti kalian ya tapi mungkin ada kegiatan di tempat lain yang tidak bisa ditinggalkan intinya bapak ibu dosen sangat antusias kepada Mabah yang baru bergabung di kami selamat datang welcome home pokoknya luar biasa lah ya di jurusan JTRR ini terus kemudian tadi ada salam-salam ya ada salam semangat pagi ya nanti coba ya kakak-kakak kelasnya ini bisa memberikan semangat ya kepada ya apa ini ah ini ya ada pak dosen kita dosen senior dan juga kemarin Masti mahasiswa sudah kenal dengan beliau yaitu bapak wadir dua sekaligus menjadi bapak wadir dua di Polkesmar yaitu Pak Jeffrey Ardianto saya sangat senang sekali Pak Jeffrey bisa bergabung terima kasih atas support yang diberikan kepada JTRR silahkan Pak mohon disapa ya Alhamdulillah mohon maaf baru bisa nongol tadi ada kegiatan opening workshop di lantai empat perutakaan kebetulan baru saja selesai dan ini Alhamdulillah bisa bergabung dengan teman-teman ini berarti mahasiswa baru akademik 2020 2021 saya ucapkan selamat bergabung mudah-mudahan nanti selama mengikuti pendidikan baik program diplomatika program sarjana terapan baik yang reguler alih jenjang seluruhnya bisa menyelesaikan tepat waktu kerasan dan bisa mengikuti apa namanya kegiatan perkuliahan baik nanti teori kemudian praktikum kegiatan praktek kerja lapangan dan tentunya di situasi saat ini barangkali kita masih stay ya pembelajaran masih via virtual via daring mudah-mudahan itu nanti tidak mengurangi semangat adik-adik generasi penerus kita berarti ini angkatan keberapa ya angkatan 36 pak gimana pak sudah sudah punya adik kelas yang banyak sekali kita ini pak sudah tua kayaknya kita ini pak sekaligus perkenalan saya angkatan 7 jadi ya angkatan 7 kepada angkatan 36 waduh jauh banget pak ya terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang berikutnya ya pak edi susanto beliau juga dosen senior di jtrr sekaligus ya kalau tadi pak wadir 2 sekarang pak wadir 1 ya di pol kesmar jadi luar biasa di jurusan jtrr ini ya pak wadir-wadirnya ini juga dari jurusan trr ya pak wadir 1 ya ini pak edi susanto ya silahkan mohon pak menyapa teman-teman mabak kami terima kasih bu kajur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku maswa baru jurusan trr diploma 4 diploma 3 semarang dan kurwa kerto alhamdulillah selamat datang selamat bergabung siap mendukung bisa lulus langsung meneruskan ke magister terapan teknik imaging diagnostik sampai ketemu lain kesempatan ketika nanti anak-anakku maswa baru sudah hadir secara fisik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan sudah nyatakan lulus ya kayaknya sudah ya mas Agung cukup ya mungkin bapak ibu dosen yang lainnya ada kegiatan yang lainnya nanti insyaallah kalian akan bisa kami yang selanjutnya ada wadir tiga tapi pak wadir tiga ada kegiatan di tempat lain sehingga mohon izin tidak bisa bergabung wadir tiga masih di lantai empat oh enggak atas sudah enggak apa-apa nanti coba nanti sampai kemampuan salam teman-teman semua salam dari pak wadir tiga pak lutfi mungkin teman-teman juga sudah ketemu ya di pkkmp polkesmar kemarin ya pak lutfi rosadi kemudian coba disorot teman-teman yang ada disini ya mas 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 dimas ya disini ditemani saya ada kaprodi D4 teknik radiologi ya yang dari sana dulu ya dari sana dulu ada mas dimas ya mas dimas ya kemudian oh aduh madep neng diki mas ya oh madep kesana ya di paling pojok ada mas Agung Nugroho ya ini subunit IT ya subunit IT dibesarkan mas ya coba dibesarkan ya ini yang menemani yang apa ini namanya ya menjadi host ya host kegiatan zoom meeting pada pagi hari ini ini ada mas Agung kemudian ada Bu Yeti ya Bu Yeti ini subunit laboratorium belakangnya ada Bu Ana Septiana ya ini kemahasiswaan dan adag ya kemudian nah ini ya ada mas Ervan ya yang kalian nanti paling dekat sama beliau karena sedih kemahasiswaan beliau ya mas Ervan kemudian yang paling belakang sana ya tim tugas PKKMB 2020 JTRR ayo sapa semua halo halo ya bisa ada kegiatan ini berkat kerja keras teman-teman PKKMB Panitia ya tingkat 2 beliau sekarang ya tergabung dalam Demahema juga ya terima kasih teman-teman mungkin yang di depan sini ya boleh diputar ya ya kalau tadi ada foto-fotonya yang paling pocok itu ada Mas Dimas yang sebelah kanan saya ya pendamping sebelah kanan koyot cerdas sermat gue ya pendamping sebelah kanan saya Bu Dardini ya siapa yang ada di program studi diploma 4 ya beliau ibunya ya kemudian Bu Dardini terima kasih ya nanti mungkin besok ya akan ketemu sama Bu Dardini dan Bu Darmini ya pendamping sebelah kiri saya Bu Darmini ya buka dulu Bu maskernya Bu ya biar dikenal ibunya ya yang diprodi D3 TRR Semarang terakhir pocok sana ada Mas Dimas ya Mas Dimas juga tim KES ya di BKKMT ini ya Tendi kami ya menyapa satu dua mahasiswa Mas bisa ya kalau ini ada berapa ratus ya 265 ya 265 yang bisa bergabung mungkin karena beberapa ada apa terhalang sinyal koneksitas dan seterusnya ya sudah izin di tempat kami beberapa mahasiswa yang bisa melambai dan bisa bersalam sapa dengan kami ya perempuan dulu mungkin ya satu perempuan siapa yang bisa menyapa kami ya ayo perwakilan masing-masing prodi ya prodi siapa dulu ini Monggo siapa nih Mas siapa namanya ya dia dia Tiara ayo Mbak dibuka dimana kenalkan dulu dari prodi mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Dea Tiara BU dari program studi D3 TRR Semarang Alhamdulillah asalnya dimana ini mengikuti dari Gorontalo Bu dari Gorontalo Gorontalo luar biasa tepuk tangan ya terima kasih Mbak Dea selamat bergabung di jurusan TRR next satu lagi eh satu apa dua lagi cowok-cowok ya dari D4 mungkin ya cowok dari D4 siapa ini ya dibuka dulu Yazid Mas Yazid ya dibuka di unmute dulu ya Monggo Mas ya baik terima kasih perkenalkan Bu nama saya Muhammad Yazid Abdul Hidayat saya dari program studi D3 TRR Semarang saya asal dari Pekalongan dari Pekalongan gimana rasanya sudah jadi warga CTRR seneng apa tidak seneng Alhamdulillah seneng ya seneng ya dan semangat ya terima kasih Mas Yazid ya dari Pekalongan ada yang coba dari D4 ya yang D4 siapa yang bisa di spotlight Mas Agung ada tahu enggak dari D4 ya ya alih jenjang ya dari alih jenjang Assalamualaikum ya Waalaikumsalam silahkan Mbak Dewi Nama saya Devi Mawerlina dari Pati ya Mbak Desi Mawerlina Devi Mawerlina ya Devi Mawerlina ya dari rumah sakit mana Mbak Patinya ya Rasudeh rumah sakit RSU Suwondo Pati oh ya terima kasih Mbak Devi ya ini Mbak Devi ini adalah kelas alih jenjang ya dari utusan dari RSUD Suwondo Pati ya terima kasih ya seneng ya Mbak bergabung di tempat kami balik lagi ya balik lagi ke kampus tercinta ya ya itu ya berarti teman-teman semua bisa terus bersemangat Mbak Devi terima kasih ya cukup ya kira-kira ya Mas Agung oh satu lagi ada lagi reguler D4 ya ini ada Mas Faiz Imam Mas Faiz Imam ya aduh wajahnya kemana ini ya gara-gara virtual background ya jadi seperti ini ya aduh gimana ini aduh mana wajah gantengmu Mas gitu ya Adi Mas Rohin oh ya boleh boleh bersapa dulu loh sudah dipanggil kok gak boleh bersapa ya boleh-boleh bersapa silahkan Mas oh ya ini ada Mas Adi Mas Adi Mas Rohin ya silahkan Mas disapa dulu teman-temannya halo dari mana dari mana ya rumahnya mana Sidoarjo Sidoarjo Jawa Timur ya senang Mas sekolah di JTRR senang Bu senang banget Bu senang banget ya oke terima kasih ya harus semangat ya Mas ya baik sebelum tutup sebelum saya tutup ya nanti tolong ini orang karena ada di pendidikan institusi pendidikan kesehatan kayaknya salam sapa tinggi kayaknya sudah harus familiar ya yang pertama pastinya semangat pagi ya teman-teman ya coba latihan ya semangat pagi 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 luar biasa tetap semangat ya terus yang kedua ini ada salam sehat ya salam sehat sehat Indonesia bersyukur ya kemudian satu lagi salam JTRR ya tadi sudah ada yang menghafalkan ya dari Mabah ya salam JTRR I help you integrity hospitality excellent loyalty professional universal ya nanti tolong nanti dilatih ya biar cepat hafal terima kasih kami akhiri kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pengelola Hema Dema JTRR Prodide 3 D4 kemudian kepada tim tugas ya Panitia Mabah eh Panitia PKKMB ya jurusan TRR dan segenap timnya kemudian kepada si kemahasiswaan dosen pendamping yang mendampingi kegiatan ini kemudian kepada pastinya Paul Kesmar ya dan jajarannya Pak Direktur dan jajarannya yang terus memfasilitasi kami sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan Prodi JTRR ini terselenggera dengan baik dan paripurna semoga apa yang sudah diberikan oleh semua pihak juga tadi Bapak Ibu dosen Tendik ya keluarga besar JTRR saya takut lupa menyebutkan satu persatu tidak ketinggalan IKA ya IKA kalian harus kenal ya IKA ikatan keluarga alum ikatan keluarga alumni JTRR yang dimandekani ketuanya Bapak Sigit Wijokongko yang tadi sudah bergabung dari tadi kemudian juga Pari kami ini didampingi ada Pari ada AIPRI ketua AIPRI Bapak Jeffrey Ardianto ketua Pari Pusat Bapak Sugianto dan Pari Jateng Bapak Lutfi Rosadi ya sekenal pihak yang mendampingi juga mungkin kalau mau disebutkan vendor-vendor ya ada Simon ada CI dan seterusnya yang terus mendampingi kegiatan-kegiatan di JTRR kami mengucapkan terima kasih semoga MAPA ini menjadi benar-benar generasi revolusi 4.0 generasi 4.0 yang terus bersemangat biarpun di era pandemi COVID-19 bila ada salah-salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri bilahi taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon izin kepada semua yang bergabung di sini ya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kami buka secara resmi kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru jurusan teknik radio diagnostik dan radio terapi tahun 2020 kami buka secara resmi terima kasih teman-teman semoga kegiatan berjalan lancar diberi kemudahan dan keberkahan untuk kita semua amin amin terima kasih kami kembalikan kepada MC selanjutnya adalah foto bersama kepada Pak Ibn dan dimohon untuk mempersiapkan diri terima kasih selamat menikmati semua video diaktifkan kepada cek kepada Bapak Ibu dosen dan peserta welcome party di rumah silahkan untuk mengaktifkan kamera dan melihat ke kamera karena karena kami akan mengambil foto secara virtual terima kasih besar harapan kami kepada Ibu ketua jurusan bisa mengikuti acara sampai akhir namun apabila memiliki kesibukan kami aturkan selamat melanjutkan aktivitas selamat menikmati 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 mari kita mari kita saksikan penampilan solo vokal Da Vinci oleh Adib Maulana silahkan menyaksikan lebih baik diam dan menghapus selamat menikmati 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 Kita di ujung perpisahan, namun selalu ku rindukan, kau luka yang ku rindukan, kau luka yang ku rindukan, kau luka yang ku rindukan. Kau luka yang ku rindukan, kau luka yang ku rindukan, kau luka yang ku rindukan. Kepada Ibu Yati Kartikasari, Sarjana Terapan Magister Kesehatan, kepada Ibu Yati Kartikasari, disilahkan. Terima kasih. 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 Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya untuk mahasiswa baru dari jurusan teknik radiodiagnostik dan radioterapi Semarang. Pagi ini BIT akan sampaikan profil laboratorium jurusan teknik radiodiagnostik dan radioterapi atau kita singkat biasa JTRR ya. Untuk mahasiswa baru ini harus segera menghapalkan karena jurusan kita paling panjang gitu. Biasanya kalau bukan orang jurusan teknik radiodiagnostik dan radioterapi itu suka susah untuk menyampaikan gitu ya nama dari jurusan kita. Oke perkenalan tadi meskipun sudah disampaikan oleh Bu Kajur. Nama Yeti Kartika Sari kemudian NIP 1971 0508-1993-032001. Alamat Jalan Melati Raya RT2 RW6 nomor 17 Sumbo Ungaran. Ini alamat email-nya. Kemudian untuk biodata pendidikan, kalau tadi Pak Wadir-Wadir dan Bu Kajur juga semua berasal dari sini ya dari TRR. BIT juga berasal dari TRR, angkatan kelima, lulus D3 tahun 1992. Ya kamu mungkin belum lahir gitu ya. Oke jadi di laboratorium kita punya pesawat ya pesawat ronsen. Ini yang berada di laboratorium satu ya. Nanti mungkin bisa dihafalkan dan dimengerti di sini ada pesawat Shimatsu ya. Dengan kapasitas 150 kV kemudian dengan MA 500. Tapi ini karena pesawat ini itu dulu dipasang tahun 1994, maka dia sekarang sudah dibantu dengan ekorat kontrol panel gitu ya untuk supaya masih dia berfungsi. Ekorat ini juga dihasilkan oleh, dihibahkan oleh alumni pertama dari ATRO namanya Pak Joko. Kemudian di laboratorium satu, ini kita juga punya CR dengan merek care stream. Ini sebagai penunjang, jadi kalau adik-adik lihat di rumah sakit sekarang ini sudah tidak pakai untuk mengolah dari film. Itu nanti buat radiograf kemudian dideteksi dengan alat ini sehingga nanti akan sudah timbul gambaran radiografinya. Kemudian ini ada fasilitas kamar gelap film manual processing. Jadi sebelum mempergunakan si area yang tadi yang bisa langsung dari expose kemudian akan timbul gambar, itu dulu kita mempergunakannya kamar gelap. Kenapa disebut kamar gelap? Ya karena processingnya di areal yang gelap gitu ya. Hanya ditemani lampu paling berapa ya, 5 watt gitu. Kemudian nanti akan diolah gitu. Dengan developer, fixer. Ini kenapa masih kita perkenalkan? Karena ya di institusi pendidikan kita harus tetap memperkenalkan dari yang lama sampai yang terbaru gitu ya. Kemudian kita juga punya laboratorium dua. Tuh, dengan pesawatnya juga ada merek Toshiba dengan kapasitas 150 kv, 630 m. Kemudian kita juga punya pesawat panoramik, ini Toshiba Panora. Ini panoramiknya juga berada di satu tempat, tetapi panoramik ini juga sudah cukup tua gitu ya. Sehingga nanti kita lihat, kita punya yang baru untuk menggantikan yang ini. Tetapi dia tetap akan kita simpan supaya nanti bisa tahu perbedaannya dari waktu ke waktu. Kemudian ini di laboratorium tiga, kita punya pesawat DR dengan merek Medec dengan 150 kv, 250 m. Kalau di sini kita langsung begitu X-ray, kemudian gambar ditangkap oleh detektor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masuk, oke. Oke, maaf. Jadi untuk yang berikutnya, saya ulangi, laboratorium 4. Untuk pesawat sinar X-nya mobile radiologi ya, 150 kv, 200 m. Kenapa disebut mobile? Karena pesawat ini nanti bisa digerak-gerakkan gitu ya. Kalau untuk yang sekarang menangani COVID itu paketnya pesawat yang mobile seperti ini. Jadi dia bisa bergerak dari ruang radiologi menuju ke tempat ruang isolasi. Next. Nah berikut ini adalah... Jadi untuk membuat radiograf untuk semester-semester awal di laboratorium atau untuk di laboratorium khususnya kami menyediakan pentem dengan berbagai material. Jadi ada yang kepala, kemudian ada torak, kemudian abdomen, kepala, kranium ya. Kemudian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah ini pentem ini nanti kalau dibuat radiograf dia akan mengikuti seperti tubuh kita gitu ya. Kemudian kita juga punya, ini untuk D4 kita punya pesawat MRI Terra Nova gitu ya. Meskipun dia hanya sebagai contoh gitu ya untuk pesawat MRI Terra Nova ini. Nah ini yang terbaru kita punya laboratorium panoramik Cepalo. Jadi bisa untuk membuat mudahnya itu ada contoh gambarnya untuk melihat gigi-geligi gitu ya. Semua bisa terlihat gitu ya. Jadi kalau ada giginya yang itu di bawah itu ada yang lain naik-naik ke atas, dia miring ke samping. Nah itu nanti kita akan bisa lihat dengan pesawat panoramik ini. Kemudian di areal Paskasarjana, jadi di Paskasarjana ini sedikit saya kenalkan aja ya. Di sana juga kita memiliki pesawat atau Poltekas Kementerian Semarang juga memiliki pesawat yang berada di Paskasarjana. Ini dengan berbagai macam peralatannya gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah laboratorium anatomi. Ini merupakan media untuk belajar anatomi. Kalau kita ketemu secara langsung, tidak lewat daring, maka biasanya ini tulang-tulangnya dibawa ke mahasiswa, terutama semester satu gitu ya. Terus menghapalkan seluruh anatomi dan bagian-bagiannya dari tulang-tulang gitu. Oke, kakak kelasnya senyum-senyum ya. Karena nanti ketemu anatominya dengan Bu Yeti gitu ya. Suruh ngapalin banyak gitu ya, bahasa-bahasa Latin. Oke, nanti kita harus buat bagaimana caranya kamu bisa tetap menghapalkan seluruh materi yang dosen berikan, meskipun kita dalam masa daring gitu ya. Kemudian ini juga peralatan KA-KC. Ini adalah peralatan untuk mengukur radiasi gitu ya. Tapi juga ada untuk pencetakan radiasi. Tapi utamanya ini untuk deteksi dari radiasi. Kita punya berbagai macam alat ukur. Kenapa kita harus memiliki alat ukur radiasi? Karena radiasi tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Sehingga untuk mengetahui ada atau tidaknya radiasi, kita butuh suatu alat. Alat ini spesifik sekali untuk kita bisa melihat atau mendeteksi, nggak bisa dilihat ya, sorry. Mendeteksi adanya radiasi, nanti dia akan dideteksi oleh alat ini dan akan dikeluar angka-angka dari radiasi. Gampangnya kalau sekarang itu termogana ya. Jadi mahasiswa misalnya diukur berapa suhunya, nanti akan keluar angkanya. Begitupun alat ini, tapi alat ini digunakan khusus untuk radiasi. Ini kegiatan praktikum yang dilakukan. Berdoa semoga kita semua cepat bertemu. Sehingga praktikum ini bisa dilaksanakan. Kayaknya kalau virtual itu praktikum kurang greget. Karena tidak bisa melaksanakan secara langsung. Karena ini adalah latihan keterampilan. Jadi ini ada foto-foto itu dari yang kanan atas, membuat radiograf torak. Kemudian ini ada pesawat CT scan, kita juga punya. Kemudian ini gigi geligi, untuk melihat gigi geligi. Dan yang di bawah itu adalah kalau sudah fotonya sudah jadi, maka mahasiswa harus bisa melakukan pembacaan. Pembacaannya tapi bukan seperti radiolog ya. Jadi harus bisa mengidentifikasi dari foto yang dibuat, apakah sudah sesuai atau belum. Oke, nah untuk mengikuti kegiatan lab, tentu saja kita punya tata tertib laboratorium. Karena alatnya supaya awet, bisa digunakan bersama. Alatnya terbatas, tadi meskipun labnya ada beberapa, tetapi harus dipergunakan oleh seluruh mahasiswa yang jumlahnya cukup banyak. Sehingga kita membuat suatu tata tertib laboratorium. Yang pertama, praktikan wajib memasuki ruang laboratorium secara tertib dan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, agar praktikum dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, praktikan harus didampingi oleh dosen mata kuliah atau pembimbing praktik atau instruktur yang terkait selama melaksanakan praktikum. Ketiga, praktikan wajib memakai seragam praktikum sesuai dengan ketentuan selama melakukan praktik. Yang keempat, meninggalkan ruang laboratorium pada saat praktikum harus mendapatkan izin dari dosen mata kuliah, pembimbing praktik atau instruktur yang terkait. Kemudian, praktikan wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di laboratorium selama praktikum berlangsung. Praktikan mematuhi SOP, peminjaman, penggunaan, pengoperasian alat ataupun bahan selamatan kerja di laboratorium. Apabila terjadi kerusakan pada alat-alat yang digunakan untuk praktikum, segera melaporkan pada penanggung jawab laboratorium. Setelah selesai praktik, praktikum atau praktikan merapikan ruang laboratorium dan mengembalikan alat-alat di tempat semula dengan sepengetahuan penanggung jawab dari laboratorium. Kemudian, ini juga ada sanksi. Kalau terjadi kelalaian saat pelaksanaan kegiatan, tidak mengindahkan tata tertib dan keterlambatan pengembalian peralatan, dapat mengakibatkan larangan untuk mempergunakan fasilitas laboratorium selanjutnya. Jadi, harap diperhatikan setelah selesai digunakan, dirapikan, dikembalikan. Kemudian, apabila praktikan menggunakan bahan praktek melebih batas yang telah ditentukan, maka wajib mengganti kelebihan tersebut. Jadi, nanti misalnya satu mahasiswa diperkenankan boleh sekali praktek, misalnya membuat satu radiograf, satu kelompok atau dua radiograf. Nah, itu nanti kita akan atur. Kerusakan peralatan yang ketiga, kerusakan peralatan karena tidak sengaja akan dikenai sanksi memperbaiki atau mengganti peralatan tersebut. Yang keempat, kerusakan peralatan karena kesengajaan akan dikenai sanksi penggantian peralatan dan sanksi administrasi pendidikan. Yang kelima, bagi praktekan yang tidak mengembalikan peralatan dalam kondisi yang sama saat dipinjam atau menghilangkan peralatan, wajib memperbaiki alat-alat tersebut. Nah, ini tata cara peminjaman alat laboratorium. Satu, praktekan wajib mengisi form peminjaman alat, termasuk pemakaian bahan habis pakai film. Ini wajib diisi, ada formnya nanti disediakan. Kemudian, praktekan wajib meminta tanda tangan dosen pengampu di form peminjaman alat. Saat meminjam, nanti praktekan wajib meninggalkan kartu identitas, boleh KTP, boleh kartu tanda mahasiswa. Kemudian, bisa ditempelkan di papan whiteboard yang sudah kita sediakan. Yang keempat, praktekan wajib mengisi logbook peminjaman alat yang ada di ruang peminjaman alat sebelum dan sesudah praktek dilaksanakan. Yang berikutnya, praktekan wajib mengisi logbook penggunaan alat yang sudah disediakan di setiap ruangan laboratorium. Karena kita dalam masa pandemi seperti ini, maka protokol pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan laboratorium JTRR Semarang, kalau nanti sudah aktif, bahwa ini bagi dosen dan pengajar, mewajibkan dosen juga harus mempergunakan masker selama PBM, kemudian memastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit, tidak dalam keadaan sakit, melakukan pengukuran suhu tubuh, yang boleh mengajar kalau tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius, gitu ya. Kalau nanti dia termasuk dalam, kalau dulu OTG, sekarang kasus konfirmasi tanpa gejala, kemudian dulu istilahnya ODP kita diganti menjadi kontrak erat, atau yang satu lagi PDP sekarang diganti menjadi kasus suspek tidak diperkenankan untuk mengajar. Dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dengan menerapkan enam langkah mencuci tangan yang tepat sebelum memasuki dan setelah keluar dari laboratorium. Menerapkan prinsip jaga jarak kemudian tidak boleh menyentuh mata, hidung, dan mulut selama berada di lingkungan laboratorium, serta melakukan kebersihan tangan dengan hand sanitizer setelah memegang peralatan laboratorium selama perkulian berlangsung. Bagi mahasiswa juga hampir sama, gitu ya, dengan dosen menggunakan masker, kondisi tubuh dalam keadaan fit, melakukan pengukuran suhu tubuh, dan tidak ter... diinvestigasi tidak termasuk dalam kasus konfirmasi tanpa gejala, kontak erat, dan kasus suspek, gitu ya. Kalau misalnya terjadi hal demikian, maka harus mengurus izin ke dosen atau pengajar praktek, supaya nanti bisa istirahat dulu di rumah. Selalu mencuci tangan, menerapkan prinsip jarak, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut di lingkungan laborat, menjaga kebersihan tangan, peminjaman peralatan laboratorium, adalah perwakilan kelompok. Jadi enggak, misalnya satu kelompok sepuluh orang, semua pinjam, semua, gitu ya. Jadi hanya diwakilkan satu atau dua orang, tergantung alat yang akan dipinjam. Kemudian setelah selesai digunakan, di dekontaminasi terlebih dahulu dengan alkohol, kemudian baru dikembalikan. Apabila menunggu pergantian laborat, karena lab ini akan digunakan secara bergantian, maka yang boleh menunggu di depan lab, hanya satu atau dua orang saja, perwakilan. Oke, demikian Laboratorium Radiologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yati Kartikasari. Selanjutnya adalah penampilan pensi terbaik. Selanjutnya adalah penampilan video pensi terbaik oleh kelompok lima. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. 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 strip smg.ac.id untuk melihat profil jurusan maupun ada struktur organisasi di sini di mana struktur subunit IT ini berada di bawah ketua jurusan dan di dalamnya di organisasinya ada dua sub yaitu admin Simadu yang D3 maupun yang ada di D4 untuk yang perlu kerto berada di perwakilan jurusan tersendiri jadi nanti Anda perlu mengenal siapa admin Simadunya masing-masing karena nanti Anda akan berhubungan atau Anda akan melakukan KLS atau mencetak kartu rentana study melalui yang namanya Simadu nanti akan kami perkenalkan apa itu Simadu untuk admin D3 dengan saya, untuk admin D4 dengan Bapak Andri sedikit perkenalan dari kami, nama saya Akung Nugro Setiawan alamat saya ada di Banyumani, Semarang kemudian itu alamat email dan nomor HP saya kemudian saya juga alumni dari Poltek ke Semarang saya lulusan angkatan 19, tahun 2006 lulus diploma 3 diploma 4 lulus tahun 2009, angkatan 4 kemudian yang S2 terapan di Poltek ke Semarang angkatan pertama lulus tahun 2018 jadi Alhamdulillah dari D3 sampai S2 terapan saya adalah produk dari Poltekas Kemengkas Semarang sedikit perkenalan dari saya kira-kira itu sekarang kami ingin mengenal Anda yang saya tahu Anda ini adalah generasi yang disebut dengan generasi Z yang usianya kira-kira 7 sampai 21 yang ciri-cirinya seperti yang terlihat di dalam slide ini kira-kira Anda itu smart ya ini yang banyak yang bilang generasi ini generasi yang smart generasi yang senang dengan visual suka dengan sosial kemudian connect ya berarti banyak terkoneksi dengan media sosial dan seterusnya independent, mobile ya sangat akrab dengan HP, gadget, gawai dan seterusnya adopters ya bisa mengadopsi atau mudah beradaptasi kemudian sophisticated ya canggih gitu ya generasi Anda ini sangat-sangat erat dengan dunia digital kemudian dekat dengan media influencer ya sangat familiar tentunya dengan isilah influencer dan tentu saja future ya Anda ini merupakan generasi yang menjadi harapan masa depan ya tentu saja Anda harus menunjukkan sisi positif dari generasi Z karena kita ingin Anda yang saat ini akan melaksanakan kuliah di JDR ini menjadi generasi yang positif nah sekarang silahkan kita kenalan dulu ya kita kenalan dulu silahkan dibuka HP-nya atau di laptop juga bisa ya belum tampil ya belum muncul kah silahkan pergi ke menti.com ketik menti.com bisa pakai HP bisa pakai new tab seperti itu saya ingin tahu ingin kenalan Anda ini dari mana saja ya nggak usah pakai suara nggak usah kayak buka mic silahkan masuk ke menti.com lalu masukkan kodenya disitu 522750 sudah belum ya bisa join kalau sudah silahkan diisi lalu disubmit Sidoarjo Surabaya Purwokerto Semarang Sukabumi Singkawang oh jauh terus Lampok Barat Kudus Tegal Wayalali Magelang Lampung Barat Banten Mataram Bali oh ada Bali oke Sulawesi Selatan oh jauh sekali apakah rebah ya apakah bari kalau orang Jawa ya kalau sana apakah rebah siapa lagi ini Nganjuk Riau oke Demak oh tetangga dekat ini Demak masih dekat lah kalau disini Aceh Jogja Madiun terima kasih Kebumen kenal lagi Palembang Kediri pesertanya baru 40 nih yang isi nih di saya yang lain bisa berjoin ya oke masih connect disini masih lanjut Surabaya terima kasih Kalimantan Selatan Pangandaran Gorontalo emang patah-patah ya karena oke Jogja cukup banyak Padang Ngawi terima kasih yang dari Ngawi Cirebon Soekarjo Solo oke Banyumas Soekarjo Indramayu ada juga oke terima kasih Indramayu Sulawesi Tenggara oke Puton ya tadi ya Gorontalo ya Kalimantan Selatan Bojonegara oke terima kasih jadi kita patut bersyukur ya jadi teman-teman Anda ini di seluruh Indonesia kira-kira representasinya kurang lebih ada jadi nantinya harapan dari kami selaku pengelola kalau Anda nanti sudah lulus jadi bekerjanya juga bisa menyebar ke seluruh area Nusantara teman Anda banyak teman Anda tersebar di seluruh Nusantara dan Anda bisa berpetualang ke seluruh wilayah NKRI jangan hanya menjadi jago kandang hanya di rumahnya sendiri yang Anda lihat ini merupakan word cloud word cloud atau semacam teknologi untuk mengetahui atau melihat sampel dari responden kira-kira yang paling banyak itu dari mana kalau kita lihat berarti yang paling banyak otomatis yang sering diketik atau yang muncul di sini yang tulisannya paling besar yaitu dari Semarang Semarang banyak Purwokerto Nema Palembang Kudus terima kasih hampir 100 orang yang berpartisipasi kita simpan dulu quiznya nanti kita lanjut yang berikutnya masih ada quiz yang selanjutnya saya kembali lagi ke materi ya tadi teman-teman Anda sudah ada di seluruh wilayah Indonesia nah sekarang perlu kita ketahui atau Anda mungkin sudah banyak membaca mengetahui bahwa kita saat ini ada di era revolusi industri dimana saat ini teknologi adalah berorientasi pada internet dan sistem fisik seperti yang saat ini kita lakukan Anda dan saya ini bertatap maya melalui media virtual dengan koneksi internet ya mohon maaf kalau tadi di awal-awal ada sempat ada gangguan suara dan seterusnya mungkin nge-lag atau delay dan mungkin nanti juga Anda akan mengalaminya untuk perkuliahan daring karena di semester depan ini saat Anda mulai masuk semester gasal ini Anda masih akan menggunakan modalitas seperti ini zoom maupun nanti dengan media healthy yaitu suatu sistem pembelajaran atau learning management system yang dimiliki oleh politikers dan akan membantu Anda dalam melaksanakan pembelajaran daring maka kelas Anda kemarin sudah merasakan seperti apa mudah-mudahan untuk semester ini ada perbaikan ya karena memang dirasakan kemarin karena kondisinya adalah darurat yang penting tetap muka atau tetap kegiatan terlaksana intinya adalah dari kampus berupaya untuk memfasilitasi Anda nah kami akan memfasilitasi Anda untuk memiliki kira-kira mudah-mudahan ya 10 skill yang harus dimiliki oleh Anda sebagai generasi yang ada di era industri 4.0 yang pertama Anda harus memiliki kemampuan komplek problem solving bagaimana Anda bisa memecahkan masalah yang kompleks ya Anda di sini kalau Anda jadi anak kos pasti harus mikir tiap hari harus harapan apa nanti ada kuliah jam berapa nanti ada tugas nanti ada yang mau organisasi dan seterusnya ya jadi semuanya pasti memiliki problem jadi Anda harus memiliki orientasi atau memiliki upaya untuk memecahkan masalah yang kompleks begitu juga critical thinking berpikir yang kritis analitis dan logis jadi Anda menjadi mahasiswa itu tidak hanya sekedar datang duduk diem kalau zoom jangan sampai Anda hanya membuka zoom lalu setelah itu kamera ditutup entah enggak tahu apakah dia tiduran rebahan atau pergi kemana kita enggak tahu yang jelas dosen akan berupaya menciptakan pembelajaran yang interaktif mudah-mudahan bisa interaktif sehingga nanti hubungan atau relasi emosional tetap bisa terjaga Anda juga harus punya kreativitas dan seterusnya sampai memiliki cognitive flexibility jadi cognitive flexibility ini berarti Anda kira-kira bisa menjadi pribadi yang fleksibel dalam hal yang pengetahuan atau hal kognitif jadi bisa mengkomparasikan atau bisa mengkompromikan beberapa poin nah teknologi ini bisa terjadi karena temuan-temuan di bidang salah satunya yang dekat dengan kita nantinya adalah artificial intelligence yang di sini dimana artificial intelligence ini nanti juga akan menjadi kurikulum bagi Anda yang bergabung di tahun ini karena muatan ini sudah dimasukkan ke dalam kurikulum bagaimana AI ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari profesi radiographer ini lab kita dari Polkesmar Anda tentu sudah sering ke sini kemudian yang lain-lain kita juga ada yang jelas ini merupakan implementasi dari misi pertama dari misi Polteca Semarang bahwa kita ingin meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang profesional dan terpadu melalui perbaikan standar dan sistem manajemen secara terus-menerus dengan didukung oleh TI teknologi informasi nah kenapa kita di sini memerlukan TI yang jelas karena kebutuhan manusia ini sangat kompleks dan TI bisa menjadi solusi di sana kemudian globalisasi respon time cepat untuk mempermudah dan bukan untuk mempersulit ya tentu saja kita seperti ini kan harapnya mempermudah bagaimana ada yang di Gerontalo bagaimana ada yang di Kebumen Purwokerto dan seterusnya tetap bisa mengikuti kegiatan ini meskipun tidak hadir langsung ke Semarang dari satu sisi Anda lebih irit sejanya ongkos pesawat dan seterusnya cuma memang kondisinya memang karena kodaruah takdirnya bahwa saat ini dunia sedang mengalami pandemi dan ini saya kira justru menjadi pertantangan bagi Anda generasi 4.0 bagaimana agar bisa belajar daring tetap bisa dapat ilmunya meski dengan media yang virtual yang kita punya saat ini ada koneksi internet wifi hotspot kemudian ada skopus anjungan komputer laboratorium dan seterusnya ya ini laboratorium pex dan digital imaging dan ini komputer yang bisa diakses oleh mahasiswa kemudian selanjutnya ada web si penmaru kemudian portal alumni kemudian web di OP2M ya kemudian tadi yang disampaikan Bu Ketua Jurusan ada jurnal imaging diagnostic terus healthy nah cerita tentang healthy berarti nanti Anda akan menggunakan mode ini sebagai media pembelajaran daring artinya disitu Anda akan melakukan interaksi dengan dosen dosen akan mengupload tugas atau mengupload materi bisa berdiskusi disitu bisa chatting kemudian bisa melakukan kuis dan seterusnya melalui e-learning healthy untuk tata maya dari kampus memfasilitasi berupa zoom meeting nanti setiap angkatan diberikan akun agar bisa melaksanakan TBM melalui zoom ya namun tentu saja tidak semua terbuka dengan menggunakan zoom yang jelas ada model yang harus live seperti itu tapi ada juga model pembelajaran mandiri yang mahasiswa bisa belajar dengan metode-metode yang ada di HLB selanjutnya ada e-library perpustakaan online yang bisa diakses juga kemudian untuk cek plagiarismo cek plagiarismo dengan turnitin kita juga punya fasilitasnya dan terakhir ini web di jurusan Anda bisa mendapatkan informasi tentang profil jurusan dan info-info yang ada di jurusan melalui website yang ada di website jurusan yang sudah siap tayang seperti ini oke kita dengar tadi ceritanya bahwa genset ini sangat akrab dengan media sosial nah sekarang kita main-main lagi nih kira-kira Anda sebagai genset metodenya untuk berdaring ria ini kira-kira apa ya oh ya oke yuk sekarang kita main-main lagi kita pengen tahu nih Anda sebagai genset disini kira-kira Anda nanti akan menggunakan medsos seperti apa atau selama ini sudah familiar seperti apa silahkan join lagi ke menti.com tadi lalu masukkan kodenya 522750 ya kira-kira se-mahasiswa JTRR ini yang paling sering menggunakan apa oke baru 3 orang disini 5 orang mengisi terima kasih oke hampir merata whatsapp instagram paling tinggi twitter facebook rendah ya ternyata ya sudah jarang yang pakai facebook ternyata sekarang ya oke whatsapp juara masih kita lihat ini apakah kurvanya kurvanya distribusi normal kalau kurva distribusi normal yang tinggi yang di tengah biasanya ya kita lihat instagram menyusul banyak juga yang punya IG ya buat jualan atau buat apa ini oke twitter 13 orang facebook cuma 2 wow bagus lah jangan sering facebookan ya saya gak punya facebook masalahnya dari 5 ini saya punyanya WA twitter sama telegram instagram punya tapi itu untuk kepentingan yang lain facebook juga untuk kepentingan yang lain tapi yang pribadi WA telegram sama twitter oke 97 orang yang mengisi juaranya whatsapp ya oke juaranya whatsapp oke terima kasih anda sudah mengisi ya kira kita mungkin metode seperti ini yang akan coba dilatihkan kita dengan para dosen dengan anda ya kita bisa berinteraksi kita bisa tahu suara anda kita bisa mengerti anda itu keinginannya seperti apa ya oke terima kasih yang sudah mengisi 106 orang saya lanjut lagi ke materi penting selanjutnya ya kenapa kita diminta untuk mengisi anda disini adalah untuk memperkenalkan untuk memperkenalkan bahwa anda disini akan melakukan kegiatan re-registrasi nantinya setelah anda selesai PKKMB ini anda akan melakukan re-registrasi mahasiswa baru oke jadi caranya nanti sudah ada disini semua nanti bisa di-share yang jelas anda bisa minta password dulu di awal kepada saya selaku admin Simadu yang D3 yang D4 dengan Pak Handri ya passwordnya ini untuk mengakses ke sistem yang nanti bisa digunakan untuk mencetak KRS ya caranya nanti akan bisa di-share bisa anda baca cuma saya dapat titipan pesan dari Ibu Kaprodi bahwa nanti anda juga memiliki target selama perkulian itu memiliki satuan kredit kegiatan mahasiswa atau SKKM yang ada di Simadu bisa dipantau anda bisa melakukan inputting jadi selama perkulian ini kalau D3 targetnya 18 kalau D4 20 berapa Pak Irvan 22 ya berarti 18 untuk mahasiswa D3 untuk yang D4 22 SKKM ya kegiatan seperti ini kegiatan ikut seminar kemudian keaktifan anda di BEM HIMA DEMA itu akan menunjukkan bahwa selain anda produktif di kegiatan perkulian tetapi juga ikut aktif di kegiatan berorganisasi itu aja yang terkait dengan Simadu nanti anda bisa lihat-lihat lagi cetak KRS tapi saling berlaku cetak KRS karena nanti anda sudah model daring dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan lebih lanjut nah saya sampaikan ini aja ini titipan penting dari pengelola ya bahwa saat ini kita aktif menggunakan media sosial ya intinya adalah media sosial itu bermanfaat tapi ada juga bahayanya jadi tolong dipastikan anda harus mengambil manfaat dan menghilangkan segala bentuk bahaya dari media sosial kemudian etikanya juga ada termasuk etika saat anda melakukan pengiriman pesan atau email kepada bapak ibu dosen ya nanti bisa dipelajari di materi saya kalau anda harus menggunakan bahasa yang baik ada identitasnya kemudian mulai dengan salam dan seterusnya ya ketentuan ini kita atur kita gunakan agar mahasiswa JTRR menjadi mahasiswa yang beretika dan berbudaya terakhir kalau kita interaksi daring nanti kalau dengan dosen dengan media zoom atau media yang lain pastikan kita mengikuti etiket ini bahwa nanti anda harus login dengan nama yang jelas pakai set biar suara atau biar bisa lebih fokus gitu mendengarkan kemudian di mute mikrofonnya kalau tidak perlu berbicara pelajari materi dan kerjakan tugas sesuai dengan jadwal nonaktifkan video ketika tidak diminta oleh dosen atau fasilitator kemudian izin via chat kepada fasilitator ketika meninggalkan ruang interaksi terakhir gunakan fasilitas atau fitur dengan baik dan bertanggung jawab oke satu lagi saya ingin tahu nih kira-kira anda setelah sekian jam ini ikut BKKMP mohon waktu ya Mbak MC ya kira-kira 5 menit lah kita quiz disini silahkan di scan me disitu ada pigeonhole atau kalau nggak ada QR code bisa diketik pigeonhole.at lalu nanti masukkan passwordnya jtrr oke ya pigeonhole.at passwordnya jtrr oke sudah masuk jangan lupa disitu anda tulis dulu nama dan prodi silahkan ditulis nama dan prodi biar kita tahu nih mungkin nanti yang juara akan saya kasih hadiah ya saya biasanya kalau ada cara kayak gini saya suka kasih hadiah sepeda dalam bentuk gambar sepeda virtual oke sudah ada 19 peserta disini kita tunggu ya masih 19 peserta 20 peserta 20 peserta hopan ini nggak boleh ikut ya ini buat peserta ini ya ya 26 ayo kita tunggu yang lain masa peserta 260 baru 26 yang main nggak asik lah kita biar mainnya rame-rame lah kita tunggu ya setengah menit 42 peserta yang udah masuk kalau udah 50 kita mulai ya kenapa kenapa jadi hanya rahasia ini untuk peserta ya oh kok koneksi saya hilang sebentar koneksi saya kayaknya lost nih anda masih bisa bergabung yang panit ya yang ikut bergabung nggak berhenti saya refresh dulu ya masih menunggu peserta yang lain ya kayak gini lah kalau kondisinya pasti masalah jaringan jadi kendala juga 78 76 oke kita mulai ya siap kita mulai quiznya belum tampil ya 73 ya oke ya sekarang saya stop dulu biar anda fokus ke gamenya kita mulai quiz siap kita mulai quiz sekarang 5 4 3 2 1 silahkan dijawab waktu anda 10 detik ada bu ibu ikut enggak enggak lo yang enggak iya ya soal yang pertama kita dapat juaranya disini Gusti Diki ya kita lanjut soal yang kedua ya ini saya keluarkan bu tadi tampil tin yuk waktu anda 1 detik untuk mengerjakan cepat sekali cepat sekali siapa ini ada yang jawab biskawan medis ada yang jawab perawat oke udah dapat juaranya nih anda cuma punya waktu 10 detik nih kita cepat-cepatan juaranya dari Carlita dan Putri Vina oke enggak ada prodinya nanti kita lihat oke siapa siapa nama ketua jurusan TRR saat ini 3 2 1 ya ternyata 60% menjawab benar yang lainnya masih keliru oke lanjut soal yang berikutnya yang left ini 92 orang ya oke terima kasih juaranya Olivia Pramesti oke nanti kita let track apanya ya Kusti Dikit juga juara oke sip mas kapan TRR siap 3 2 1 selesai jawabannya 1984 kita lihat oh banyak yang salah juga ternyata oke soal terakhir soal terakhir ya 5 aja soalnya enggak usah banyak-banyak nanti saya di disk sama panitia siapa? panitia oh di disk panitia nama anatomi dari rongga dada siapa yang udah belajaran anatomi ini Bu Yeti dosennya ini besok ketemu beliau oh tol raksa oke ya pasti bu belum belajar bu kita lihat juaranya nomor 1 6 5 4 3 2 1 juaranya adalah Putri Vina bisa disambungkan mas ke juaranya mas Putri Vina yo saya mau menyapa nih Mbak Putri sambilin dong Mbak Putri saya stop share ya oke terima kasih buat 96 peserta thank you very much sudah ikut kuis waktunya oke 10 detik sekarang kita lihat si juaranya Mbak Putri Vina kok nggak ada waduh jangan-jangan nggak ikutan terus siapa yang ngasakan woy ya Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam dari mana Mbak Putri dari Kendal Jawa Tengah dari Kendal oke sinyalnya kuat ya Kendal ya jawabannya cepat 55 soalnya benar oke Mbak nanti bisa kontak ke Panitia biar Panitia sampaikan ke saya nomor HP-nya Mbak Putri ya nanti saya kasih hadiah ya oke terima kasih Mbak Putri sama-sama Pak ya selamat bergabung semoga sukses berkelahannya oke saya kira itu dari saya materinya terima kasih mungkin saya share yang terakhir ya satu pagi ini aja ya untuk mengingatkan kembali reminder pada para penuntut ilmu kita semua adalah penuntut ilmu ya jadi tolong kita semua sebagai makhluk yang beragama sebaiknya penuntut ilmu ini harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia karena kalau tanpa akhlak maka nanti tidak ada faidahnya dalam menuntut ilmu ya jadi kira-kira ilmu ini sangat erat kaitannya dengan akhlak jadi generasi CTRR harapannya selain berilmu juga generasi yang terakhlak terima kasih selamat bergabung semuanya semoga sukses jadikan IT sebagai alat yang membantu Anda untuk menuntut ilmu bukan Anda diperalat oleh teknologi sehingga Anda tidak mendapatkan faidah dari ilmu itu sendiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan di foto untuk QR code-nya bukan foto saya yang di foto QR code-nya saja itu untuk mendapatkan materi yang sudah saya sampaikan pagi hari ini saya kembali kembali acara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Agung Negroho Setiawan pengenalan kegiatan alumni jurusan teknik radio diagnostik dan radioterapi Semarang oleh Bapak Sikit Widjo Kongko Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan kepada Bapak Sikit Widjo Kongko disilahkan Terima kasih 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 ya cek cek sudah kelas dulu halo tes ya pak sudah cukup sudah kedengeran ya sudah pak oke mulai ya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gak ada yang siap salam ya saya siap sendiri aja deh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hari ini hari Selasa hari Rabu semoga kalian berbahagia para mahasiswa baru kenalkan nama saya adalah Sigil Guja Kongo next aja slide-nya saya ketua alumni di jurusan teknik radiodiagnosik dan radioterapi next oke pekerjaan saya dulu mungkin pernah bekerja di rumah sakit berkaitimah bangka bangka itu ada di pulau bangka sana ya tahun 95 mungkin kalian belum berada lahir kemudian juga pernah menjadi seorang marketing marketing di lab klinik secara medika kemudian saya menjadi radiographer di rumah sakit umum daerah Horogiri tahun 97 sampai tahun 2004 dan kemudian menjadi radiographer di rumah sakit umum daerah Tukutujol Semarang di sini di rumah sakit umum daerah kerja saya menjadi radiographer mulai tahun 2004 sampai sekarang dan mungkin salah satu di antara mahasiswa baru di sini ada yang namanya Safira enggak mana ya Safira ya Safira rahmadhani mana ada enggak ada pak saya oh ya sudah salam ya Safira buat namahmu Safira ini kelonakan saya itu nanti saya sampaikan ya terima kasih ya lanjut selatnya lanjut berikutnya Mbak Mbak Ariel ya oke ini pekerjaan saya lain-lain saya menjadi dosen tidak tetap di Poltekes Kemenkat Semarang kemudian juga menjadi dosen tidak tetap di Kemenkat Semarang menjadi pengurus pari daerah Jawa Tengah juga menjadi pengurus pari pusat kemudian menjadi tim penilai angka kredit di Provinsi Jawa Tengah kemudian menjadi pengurus alumni JTRN sekaligus menjadi pengurus alumni Poltekes Kemenkat Semarang next selanjut ini adalah portret Jerman kuliah dahulu tahun 1994 jadi waktu dulu kita ada OSPEC ya namanya orientasi pengenalan kampus kita sempat dibikin gundel semuanya pertama kali masuk ke dalam kampus dalam pengenalan OSPEC dahulu memang kita masih menggunakan secara fisik tidak online yang pakai baju merah eh baju putih trending merah menggunakan helm dari bulan kita tengah-tengah lapangan kita dijemur dengan posisi push up dan seniornya dari tengah itu senior saya Mas Arief angkatan 5 oh iya sebelumnya saya perkenalkan dulu saya angkatan 7 ya bareng-bareng dengan Pak Jeffrey dari yang pakai baju praktek itu paling depan sebelah kanan itu adalah Pak Jeffrey ya Pak Jeffrey yang sekarang menjabat menjadi Wakil Direktur itu teman satu angkatan saya sekarang kalian lebih enak mungkin pengenalan kampus secara online dan mudah-mudahan nanti kita masuk sama-sama kalian masuk sama-sama dalam dunia kampus ini nanti bisa keluar sama-sama tapi sudah bersama ya oke next lanjut ini kuliah di era pandemi memang kuliah di era pandemi kita banyak-banyak untuk kuliah online dan harus bisa memanfaatkan dunia teknologi seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Agung Setiawan bahwa kita harus bijak harus menjadi pribadi yang berakhlak ya jadi memang apapun kondisinya karena memang kondisinya seperti ini kita ingin bertemu dengan teman-teman kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk kita tetap bisa maju ini adalah contoh mungkin kuliah kita nanti akan seperti ini menggunakan kuliah online lanjut nah bagi teman-teman para mahasiswa baru kita ke kampus kuliah tidak tidak ubahnya kalau kita mungkin sedang mendaki gunung ya teman-teman yang sudah pernah mendaki gunung pasti akan paham bagaimana capeknya bagaimana terjalannya tebing jurang ataupun jalan menuju dunia gunung tetapi itu semua tidak bisa kita hanya dengan memikirkan selain berpikir kita juga harus menjalankan setapak demi setapak langkah kita harus kita jalankan sehingga kita bisa menuju puncak gunung dalam hal ini adalah nanti kita akan lolos dan sudah bersama tidak mudah memang tetapi kita bisa menjalani asal dengan usaha yang keras dengan niat yang kuat dan dengan doa itu ya lanjut ini adalah doa-doa mahasiswa zaman dulu kalau zaman dulu itu mahasiswa banyak yang berdoa seperti itu ada enggak kita kira mahasiswa sekarang yang doanya seperti itu semoga dosenya enggak datang paling senang mahasiswa atau mungkin semoga soal-soal usianya sama dengan tahun lalu atau mungkin kalau Pak Susian semoga pengawasnya enggak gala itu adalah doa-doa yang jangan pernah kalian panjarkan karena kalian akan rugi rugi sendiri kalau dosen enggak datang kalian rugi karena kalian sudah membayar gitu ya jadi silakan berdoa yang baik-baik saja berdoa kepada Pak Ibu dosen pengalola di sini semua disehatkan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kalian semua next lanjut Mbak Ariel istifresis mahasiswa ini juga adalah istifresis mahasiswa sejaman dulu bukan sejaman sekarang bukan istifresis kalian dulu mungkin di era masih banyak drama Korea istifresisnya adalah didominasi oleh film drama Korea ada yang masih suka nonton film dracor enggak ini kemudian kemudian sebagian besar lagi diisi master software atau game itu enggak penting banget sekarang jamannya flash kita diisi dengan pelajaran anatomi diisi dengan mungkin kalau game game yang berhubungan dengan ilmu radiologi itu sangat-sangat akan lebih bermanfaat lanjut mas mbak aril mbak aril ini perasaan mahasiswa kalau istilah sekarang jadi banyak tugas bingung enggak ada tugas bingung apalagi gimana ya enaknya kira-kira kalian banyak tugas mengeluh enggak halo pengeluh bapak saya mau menyapa salah satu boleh ya boleh kak marcella marcella ya mbak marcella mana marcella saya tanya ya marcella aslinya dari mana dari semarang semarang ya semarang gayam gayam sari mbak marcella kalau banyak tugas kira-kira bingung atau enggak kadang kalau ini banyak pendek gini oke besok kalau kalian banyak tugas ataupun mungkin supaya tidak bingung jadikan tugas itu jangan menjadi sebagai suah seban tugas ataupun pelajaran tambahan ataupun kegiatan yang diberikan oleh dosen jadikan itu adalah sebuah rezeki ya anggap itu adalah sesuatu yang memang harus kita terima yang harus kita jalankan kalau kita memandang segala sesuatu pekerjaan dengan kita terima dengan ikhlas dan kita terima dengan gembira itu insyaallah semuanya akan berjalan dengan ringan tetapi kalau kita pekerjaan apapun yang sebenarnya ringan tetapi kita sudah menganggapnya berat ya jadinya akan bertambah lebih berat jadi kelak nanti ataupun sekarang lah ketika kalian banyak tugas dari senior-senior kalian jangan dianggap bingung jangan dianggap itu suatu beban anggaplah itu suatu bentuk kekeluargaan cara menjalin sebuah kekumpakan dari keluarga besar CTRR gitu ya next langsung thank you ini adalah slide yang paling dinanti oleh mahasiswa kalau dosen lagi ngisi kuliah bukan berarti ini adalah slide terakhir saya ya karena saya enggak enak sudah diundang pengisinya ya sebentar jadi kalau kalian kuliah slide ini adalah slide yang paling dinanti-nanti seperti kalau kita puasa itu yang kita nanti adalah saatnya dan mari tapi kita enggak ya untuk ini slide ini makanya semua slide saya nanti kalau misalnya ngasih kuliah tidak akan saya kasih slide thank you atau terima kasih tapi saya ganti sekian oke slide lanjutnya oke alumni ya alumni adik-adik di sini atau teman-teman yang merasa cantik atau merasa tampan ya yang merasa sok cakep yang paling ganteng atau yang paling cantik itu di mata kita radio graver nantinya itu pasti semuanya bentuknya sama hanya hanya tulang belulang saja ya gambarnya kalau sudah difuturansan semuanya pasti akan sama tidak akan tampak lagi kecantikan maupun ketapanan artinya bahwa kita itu mau ngapain sih dengan kondisi kita kita tidak boleh sombong tidak boleh jumawa karena semuanya adalah sama itu ya lanjut next alumni ya alumni itu sangat berarti bukat almamater reputasi sebuah perguruan tinggi tergantung dengan seperti apa alumni teman-teman semuanya tadi sudah dikenalkan Bapak Ibu dosen sudah dikenalkan para Wakil Direktur bahkan kemarin hari kemarin juga sudah mengenal Bapak Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan SDM KES itu semua adalah alumni dari JDRR tepuk tangan untuk JDRR itu itu adalah semua alumni JDRR jadi kalau kita bisa mau melihat sebuah perguruan tinggi seperti apa kita lihat alumni kita bisa melihat ternyata alumni ada yang menjadi Kala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan ada yang menjadi Wakil Direktur dan tanggung-tanggung tiga-tiganya Wakil Direktur Politekes adalah lulusan ataupun alumni dari JDRR Kemudian alumni adalah kunci sukses sebuah perguruan tinggi karena perguruan tinggi tidak mungkin sukses tanpa keberadaan alumni apalagi DDRR ini nanti ke depan kalian akan melakukan yang namanya praktek kerja lapangan kalian akan bertemu dengan para alumni alumni semua para stakeholder itu adalah para alumni yang akan mengajarkan semua ilmu radiologi kepada kalian semua alumni sebagai jembatan penghubung antara kampus dengan dunia kerja ini sudah pasti ketika kalian nanti lulus mencari kerja atau apapun kalian akan bisa dibantu oleh para alumni kemudian membangun kebanggaan berhadap alumni next lanjut ini adalah foto dari kegiatan belajar mengajar ketika ada di kampus ya eh di lapangan kemudian lanjut radeografer radeografer itu apa sih pastikan kemarin sudah dikenalkan yang gambar paling sisi sebelah kanan itu adalah alat CT scan ya jadi untuk adik-adik atau teman-teman semua yang belum mengetahui gambaran pekerjaan radeografer kalau Fira sudah paham sering ikut mamahnya ke kantor itu ya yang sebelah kanan itu adalah karena lantas adalah gambar CT scan salah satu pekerjaan kita adalah melakukan diagnosis ataupun mencari apa sih penyakit yang dicerita oleh pasien dengan alat CT scan kemudian di sisi sampingnya itu adalah alat MRI yang mengerjakan mengerjakan MRI itu adalah juga radiografer kemudian di sisi bawah itu adalah namanya ultrasonografi dan yang gambar kartun ini ini adalah ekstri konvensional kalau dulu mungkin gambaran fluoroscopy seperti ini ya ekstri departemen oke lanjut radiografer itu juga terdapat dalam sebuah atau alumni kebanyakan nanti akan menjadi seorang radiografer yang ada organisasi profesinya dan salah satu organisasi profesi yang paling kompak itu adalah dari profesi radiografer Indonesia namanya adalah PARI perhimpunan radiografer Indonesia itu yang foto ada Pak Sugianto ada Pak Edi Ibu Fatima juga ada semua di oke lanjut next branding branding bagaimana dengan kalian ya next branding itu dalam peseharian kita sudah deal dengan yang namanya brand mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki semua punya brand sekarang sekarang kalau saya tanya untuk minuman apa namanya minuman kemasan atau air mineral itu kalau orang masyarakat awam brand yang paling terkenal itu apa aqua aqua oke kemudian kalau bisa cukur bisa cukur namanya apa jilet 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 oke aqua itu adalah merk bukan sebutan untuk barang atau bedanya kalau barang atau bedanya itu adalah air minum dalam kemasan atau minuman mineral tetapi kenapa banyak orang menyebutnya aqua kenapa banyak orang menyebutnya silet atau mungkin pasta gigi zaman dahulu disebutnya adalah obdol oke coba next nah pasta gigi banyak yang menyebutnya odol kalau dalam bahasa tajabat ternyata odol itu adalah merk ya merk pasta gigi zaman dulu kemudian banyak orang menyebutnya odol termasuk mungkin masih banyak orang menyebut sepeda motor itu dengan honda kenapa semua itu bisa terjadi next oke jadi maksud saya seperti ini ketika teman-teman sudah kuliah sudah kuliah di dalam jurusan ini memilih jurusan ini pasti dengan berbagai masalah pertimbangan saya harap tidak ada yang memilih profesi radiografer nantinya itu menjadi karena keterpaksaan apa yang tugas kalian adalah mencari sebenarnya yang pas untuk saya itu nanti radiografer yang seperti apa kita kembangkan personal branding kita jangan nanti menjadi radiografer yang biasa biasa saja jadilah radiografer nanti yang mempunyai brand yang mempunyai image radiografer yang mempunyai jiri khusus tertentu yang mempunyai jiri khusus yang mudah diingat dengan orang tetapi dengan yang baik-baik bukan yang jelek-jelek seperti tadi branding atau seperti tadi ada merk apa pasta gigi kemudian pisau cukur ketika orang menyebut pasta gigi orang langsung bilang odol ketika kita menyebut air mineral orang menyebut langsung aqua artinya apa bahwa kelak kemudian kalau kalian menjadi radiografer jadilah radiografer yang memang radiografer hebat mungkin suatu saat nanti ketika ada yang menyebut saya pengen radiografer yang pintar yang hebat orang akan langsung menyebut namanya mungkin Vira atau mungkin menyebut Ana atau siapa jadilah itu sesuatu yang bisa diingat karena kehebatan karena memang sudah menjadi brand dari kalian itu tugas kalian kemudian next lanjut semua terkait dengan pengetahuan kita mengenai bagaimana menampakkan unsur personal branding kita bagaimana kita mudah dikenal bagaimana kita mudah menarik orang lain dan apa nilai yang bisa kita dapatkan orang lain dari diri kita itu yang harus kita kedepangkan jadi semua profesi mempunyai keragaman mempunyai keunikan tugas kita bagaimana bahwa kita bisa membuat profesi radiografer bisa membuat branding terhadap profesi kita next lanjut setelah kalian nanti mempunyai atau menemukan brand tugas selanjutnya adalah tanamkan integritas dalam karakter diri kalian jika kalian sudah terbentuk oh mahasiswa yang hebat radiografer yang hebat pertahankan tambahkan kekuatan dengan integritas dan semakin menguatkan karakter kalian adalah radiografer yang hebat bagaimana cara anda berfakian bagaimana cara kalian berbicara itu semua akan menunjukkan brand kalian jadi brand atau merk kalian adalah impian kalian kalian nanti mau jadi apa itu adalah misi kalian yang harus kalian capai yang akan bisa membuat kalian punya nilai sekarang coba bayangkan coba next lagi ya next kalian punya uang lembaran 50 ribu rupiah kalau misalnya uang 50 ribu rupiah yang masih bagus itu di di rupiah 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 kayak kertas ini usahanya ya kayak gini kayak kertas di kertas gini kemudian jadi lembur kayak gini kita kita kira-kira kalau uang 50 ini uang 50 ribuan kita taruh di jalan orang akan ngambil enggak diambil 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 enggak walaupun bentuknya sudah kucel kayak gini diambil enggak kita diambil pak diambil ya lumayan 50 ribu kalau itu ternyata hanya kertas biasa yang bentuknya kucel sama-sama kucelnya diambil enggak dibiarkan saja pak dibiarkan jadi gini sama-sama kertas satunya 50 ribuan satunya kertas biasa itu yang diambil pasti adalah uang 50 ribu rupiah kenapa yang diambil uang 50 ribu rupiah bukan yang kertas biasa itu ada karena uang 50 ribu rupiah itu ada nilainya ada value-nya itu yang diharapkan oleh jurusan ini banyak kertas nanti yang diproduksi ataupun radiografer-radiografer yang diproduksi dari berbagai perguruan tinggi tetapi radiografer yang diproduksi ataupun diluluskan oleh JTRR adalah radiografer-radiografer yang bernilai bukan hanya berbentuk selembar kertas biasa jadi bagaimana kita mewujudkan bagaimana kita mendukung program dari JTRR ini adalah dikembalikan ke kita sendiri kita mau jadi kertas biasa atau menjadi kertas yang bernilai kalau kita ingin bernilai kedala ataupun berusaha yang sungguh-sungguh gitu ya oke lanjut kita harus berbeda kita harus bisa maju kita harus konsisten caranya dengan kalian sendiri yang bisa melakukan bukan Bapak Ibu Dosen Bapak Ibu Dosen hanya akan memberikan bekal ilmu tetapi karakter attitude itu hanya bisa perubahan dilakukan oleh diri kalian sendiri oke lanjut kata-kata mutiara ini ini nanti kalian baca silahkan nanti dibagikan aja lanjut aja oke ini akan kami saya tampilkan beberapa radiographer yang sukses salah satunya adalah menjadi spesialis aplikasi disitu ada Pak Gatot yang paling kanan itu sekarang sedang proses kuliah melanjutkan di S2 S2 nya situ MST Kotekes spesialis aplikasi ini lah yang juga mungkin menarik minat Safira untuk kuliah di D4 ini dia ingin menjadi berjalan bisa jalan-jalan nanti keluar negeri bisa mempunyai ilmu yang bermanfaat dan bisa menyebarkan untuk banyak umat karena spesialis aplikan ini adalah tugas memang menyebarkan ilmu dia menguasai bagaimana suatu alat itu bekerja bagaimana cara mengendalikan mengoperasionalkan alat jadi itu mereka bertiga itu adalah dari dari pabrikan GE mereka semua adalah produk atau produk spesialis ada yang dari spesialis untuk MRI ada yang spesialis untuk CT scan juga satu lagi itu Mas Ari spesialis untuk digital imaging mereka orang-orang hebat radugrafer semua lanjut ya radugrafer juga bisa menjadi pengusaha bisa menjadi pengusaha ini adalah rumah sakit daftar medika di daerah Kerangayar pemiliknya siapa pemiliknya adalah radugrafer pemiliknya radugrafer jadi jangan dikira radugrafer tidak bisa jadi pengusaha banyak pengusaha-pengusaha yang backgroundnya latar belakangnya radugrafer kalian di sini nanti akan dididik dibentuk karakternya mentalnya menjadi mental-mental atau berkarakter yang kuat tidak sedikit radugrafer yang juga menjadi anggota dewan mempunyai usaha sampingan banyak jadi diwa untuk berpira usahanya sangat-sangat tinggi oke lanjut kemudian yang selanjutnya adalah radugrafer bisa juga menjadi TNI Polri ini adalah teman-teman saya sudah berbangkat let's call semua berlatar belakang radugrafer semua lanjut radugrafer bisa juga menjadi guru besar ini adalah Profesor Dr. Agus Rono S.M.H beliau guru besar hukum pidana jangan heran radugrafer bisa menjadi profesor di bidang hukum kenyataannya memang seperti itu dan beliau sangat bersyukur mempunyai background di tiga radiologi dan diluluskan oleh Rota Kesekemen Kesemarang karena disitulah karakter beliau terbentuk sehingga bisa menjadi seorang profesor lanjut nah ini adalah salah satu sosok alumni yang sukses juga beliau adalah ketua jurusan di radiodiagnosik dan radioterapi Bu Fatimah SSTM kes beliau angkatan sembilan ya dalam sembilan dan bawahnya lagi silahkan lanjut ini yang terakhir mungkin adalah lanjut salah satu contoh radugrafer atau alumni yang sukses juga adalah Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan beliau adalah Dr. Haji Sugianto SPDM APB SC MRI beliau selain menjadi Kepala Pusat Pendidikan SDM juga menjadi Kepala Umum Paribusat dan adalah juga alumni dari JDRR ini adalah lanjut 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 lagi kirang satu atau dua ya oke mungkin slide terakhir aja slide terakhir ini jadi ada beberapa setelah itu Mas eh Mbak Mas Arilla ini aja ada beberapa kata mutiara ini saya dapatkan dari Andri Wongso jadi banyak sekali waktu yang sudah kita buang untuk melihat ke belakang sehingga kita pun akhirnya dimangsa oleh kegagalan kegagalan masa lalu seringkali ketakutan kita pada kegagalan membuat kita jatuh ke dalam ya artinya bahwa kalau kita mempunyai masa lalu yang kurang mengenakan kita mempunyai mungkin pernah gelap janganlah kita terlalu sering untuk melihatnya kembali kita mempunyai terang kita mempunyai harapan ke depan yang lebih cerah mari kita mungkin teman-teman semua agar kita tidak gagal lagi maka kita harus mempunyai semangat mempunyai niat kita ubah mindset kita bahwa kita adalah manusia-manusia yang berhasil bukan manusia-manusia yang gagal kemudian rasa minder dari diri sendiri membuat kita tidak percaya dengan diri kita untuk bisa menggapai sukses singkirkan rasa minder itu buang rasa yang membuat kita selalu berpikiran negatif tantamkan pikiran-pikiran positif di dalam diri kita karena pikiran-pikiran negatif tidak akan membuat kita maju hanya akan menjadi sampah di dalam memori otak kita kita delete kita buang saja ganti kita refresh dengan semua sesuatu yang baik semua yang bisa membuat kita lebih maju maka jangan pernah meragukan potensi dalam diri kita jangan pernah takut untuk tidak bisa berprestasi kita pasti bisa walaupun mungkin prestasi satu dengan yang lainnya berbeda jangan pernah menyerah kelebihan bakat tidak selalu muncul di diri sendiri kadang harus diadu maka berkompetensilah yang sehat selalulah menjadi yang kuat dan selalulah menjadi manusia-manusia yang hebat semoga kalian semua sehat semangat oke demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Bapak Sikit atas waktunya selamat melanjutkan aktivitas kembali ya terima kasih terima kasih banyak hadirin sekalian berikut kami tayangkan video pengenalan jurusan mohon maaf ikut kami tamburkan penayangan video pengenalan seragam jurusan teknik radio diagnostik dan radioterapi politeknik kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang selamat menyaksikan inilah waktunya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bergerak selamat menikmati 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 disilahkan selamat menikmati selamat menikmati perkenalkan saya Paramita Rahma dari Prodi DMP4 Teknik Radiologi mewakili Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Polkesmar untuk menyampaikan profil singkat tentang DPM slide jadi langsung ke pengertiannya saja teman-teman DPM atau Dewan Permusyawaratan Mahasiswa adalah lembaga legislatif tertinggi di KPM Polkesmar Kemenkes Semarang dan merupakan perwujudan dari kedaulatan mahasiswa jadi untuk lembaga legislatif tertinggi di KPM Polkesmar itu ada DPM sedangkan untuk di jurusan lembaga legislatifnya itu ada DEMA atau Dewan Mahasiswa slide jadi untuk DPM sendiri memiliki empat fungsi fungsi pertama yaitu fungsi legislasi fungsi kedua fungsi anggaran fungsi ketiga aspirasi dan fungsi keempat pengawasan slide nah jadi untuk tugas dan mewenang DPM ini adalah detail-detail dan penjabaran dari fungsi sebelumnya jadi nanti bisa dibaca sendiri slide selanjutnya nah sebenarnya untuk kewenangan DPM juga ini baru beberapa yang kami tampilkan di slide untuk kewenangan DPM sendiri tertuang dalam PPOM atau pedoman pelaksanaan organisasi mahasiswa yang nanti akan dijadikan buku dan bisa dibaca lebih detail lagi dan lebih banyak slide next jadi untuk hak DPM sendiri pertama dia ada hak interpelasi kedua ada hak angket slide ada hak budget hak imunitas hak petisi hak amandemen nah itu semua juga tertuang dalam PPOM jadi nanti bisa dibaca-baca sendiri karena kalau saya menjelaskan semua waktunya tidak akan cukup lanjut slide jadi kalau untuk tadi di DPM sendiri kan memiliki empat fungsi salah satu fungsinya yaitu program legislasi nah di dalam program legislasi ini nanti akan dijabarkan lagi tentang peraturan pembuatan undang-undang yaitu pertama ada PPOM atau pedoman pelaksanaan organisasi mahasiswa kedua ada TAPM ketiga ada undang-undang keluarga besar mahasiswa atau biasa disingkat UKPM dan keempat yaitu PKU DPM peraturan ketua umum DPM slide nah jadi untuk DPM sendiri diketuai oleh Faisal Adinugroho dari Prodi D3 RMK yang sekarang sudah tingkat tiga periode DPM yaitu selama satu tahun selama satu tahun itu dibagi menjadi tiga periode slide nah ketua umum DPM juga dibantu oleh kedua deputi deputi satu yaitu Muhammad Dafa dari D3 Analis Kesejahtan deputi dua yaitu Ibnu Hasan Almursid dari D3 Keperawatan Purwokerto slide nah untuk pengurus harian pengurus harian seperti biasa itu ada sekretaris umum dan staf ahli sekretaris slide nah terus juga ada bendahara umum bendahara umum ini untuk mengurus tentang keuangan internal DPM itu ada Amalina Nuryulisa dari D4 teknik radiologi sekarang dia ada di tingkat tiga slide nah untuk di legislatif sendiri itu ada komisi komisinya nah ada komisi satu komisi satu itu berkaitan dengan kebijakan dan kinerja BEM serta membuat produk hukum untuk KBM Polkesmar slide nah komisi satu dikoordinatori oleh Paramita Rahma yaitu saya sendiri dari D4 teknik radiologi lalu ada apa namanya komisi satu hukum dan perundang undangan itu dipegang oleh Diva Andira dari D4 Gisi slide lalu ada Nur Isna ini Mahmuda dari D4 teknik radiologi jabatannya sebagai komisi satu pengawasan komisi satu pengawasan itu maksudnya pengawasan terkait kebijakan dan kinerja BEM Nur Isna ini sekarang berada di tingkat dua slide slide ini masih komisi satu masih banyak ini anak-anaknya slide slide nah untuk komisi satu sendiri prokernya atau program kerjanya itu ada musyawarah kerja yang dilaksanakan kemarin Januari ada PPM pembinaan pemerintahan mahasiswa itu pengganti dari LDK ada rapat kerja ada legislatif training kongres tingkat tinggi dan sidang umum slide nah ini kemarin musyawarah kerja tahun 2020 diselenggarakan bulan Januari secara offline atau secara langsung slide nah untuk rapat kerjanya dilaksanakan secara online slide legislative legislative training juga dilaksanakan secara online ini legislative training ini khusus untuk lembaga legislatif contohnya kayak DEMA itu baik dari DEMA dari dalam KPM maupun dari luar polo kesmart slide nah ini ada komisi dua komisi dua itu mengurus tentang advokasi kebijakan tingkat pusat yaitu maksudnya tingkat pusat itu siapa yaitu BEMD Direktorat dan dia juga mengurus tentang jaringan media slide komisi dua dikoordinatori oleh si funding room suseno dari sarjana terapan kepidangan semarang lalu ada bagian advokasi kebijakan Direktorat itu Cynthia Atina dari T3 Renika slide ada Zulfa Umalia dari T3 RMIK sebagai jaringan media slide slide nah untuk program kerja dari komisi dua yaitu dia ada audiensi aspirasi jaringan media poster hari besar pemira atau pemilihan raya itu yang nanti mengurus tentang pemilihan presiden badan eksekutif mahasiswa dan musyawarah besar slide nah ini kemarin pemira tahun 2019 itu ada badan pemiranya sendiri dinamakan komisi penyelenggara pemira atau KPP slide nah ini kalau misalkan ada audiensi audiensi aspirasi mahasiswa itu ditindak lanjuti oleh komisi dua slide nah ini realisasi programnya sudah ada kebijakan SPP terus bantuan infrastruktur kuota dan pemberian beasiswa penghargaan pada mahasiswa peraih prestasi non-akademik slide slide nah ini realisasi program juga dari komisi dua terkait dengan perbaikan infrastruktur di kampus-kampus Polkesmar slide ini jaringan media dan poster hari besar itu bisa di follow ya instagramnya dari DPM Polteke Semarang slide ini ada parliamentary competition ada DPM gerbang demokrasi dan napakol oh ya teman-teman bagi adik-adik yang baru masuk Polkesmar ini bisa masuk bisa ikut daftar lomba napakol ini nah lombanya tentang podcast sama isei itu gratis tidak dipungut biaya jadi bisa ikutan slide nah ini ada komisi tiga komisi tiga itu terkait dengan advokasi kebijakan tingkat jurusan atau prodi dan organisasi kemahasiswaan tingkat jurusan ataupun prodi komisi tiga itu seputar tentang jurusan dan prodi slide komisi tiga dikoordinatori oleh Tasya Vita Brillian dari D3 TLM dibantu oleh Anika Nina dari untuk membantu kebijakan administrasi slide nah ini juga komisi tiga dibantu oleh Dianua Rani dari D3 keperawatan Blora membantu tentang kebijakan jurusan dan prodi slide 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 untuk broker komisi tiga sendiri yaitu pembuatan SOP proposal LPJ nah nanti dari Himadema itu membuat proposal LPJ RAPK nah nanti diserahkan kepada komisi tiga lalu ada advokasi kebijakan jurusan dan prodi slide nah terakhir ada komisi empat komisi empat itu mengurus tentang kebijakan anggaran KPM Poltekas Kemenger Semarang sama kebijakan luar negeri KPM Kemenger Semarang jadi di komisi empat ini yang mengatur tentang keuangan yang ada di KPM Poltekas Semarang slide nah di komisi empat sendiri dikoordinatori oleh Dina Kurnia Sari dari D4 Terapis Kiki dan Mulut dibantu oleh Saluna Uncia dari D3 Remika sebagai komisi empat anggaran slide slide nah untuk prokernya komisi empat sendiri itu dia ada kunjungan kerja terus ada hubungan eksternal dan kebijakan anggaran KPM slide nah ini kunjungan kerja DPM dari 2017 sampai 2020 slide nah ini banyak kegiatan-kegiatan eksternal banyak kegiatan hubungan luar negeri dengan kampus lain slide nah ya sekian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan kami tunggu kehadirannya dan ketersediaannya di DPM 2021 terima kasih terima kasih terima kasih kepada Mbak Paramita Rahma selanjutnya dilanjut dari BEM yang akan disampaikan oleh Mbak masuk masuk sudah sudah mbak ya sudah mbak oke sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan perkenalkan saya Uswatun Nufus Khairunisa dari Prodi D3 TRR Semarang sebagai Menteri Luar Negeri dari Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekas Kemenka Semarang Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan rekan kerja dari DPM atau Dewan Permusyawaratan Mahasiswa yakni dari segi lembaga eksekutif tertinggi di struktur kepengurusan KBM Poltekas Kemenka Semarang bisa teman-teman lihat disini di organisasi pusat itu ada DPM dan BEM kami memiliki jalur koordinasi kemudian BEM kalau DPM itu berkoordinasi dengan DEMA namun BEM ini berkoordinasinya dengan HIMA atau Himpunan Mahasiswa jurusan kemudian selain berkoordinasi dengan HIMA BEM juga membawahi langsung bukan membawahi istilahnya memiliki garis komando dengan KM atau unit kegiatan mahasiswa yang berada di pusat memiliki garis komando namun tidak memberi perintah secara langsung jadi UKM memiliki otonomi sendiri sesuai dengan ketua UKM masing-masing di KBM pusat ada 13 unit kegiatan mahasiswa yang ditanggung jawabi oleh kementerian PPSDM selanjutnya nah badan eksekutif mahasiswa kurang lebih strukturnya sama seperti kepemerintahan Republik Indonesia ada presiden kemudian wakil presiden serta ada menteri-menteri untuk tahun 2020 ini kita ada enam kementerian yang pertama ada kementerian kesekretariatan kemudian kementerian keuangan kementerian dalam negeri kementerian kominfo kementerian PPSDM serta kementerian luar negeri masing-masing kementerian memiliki dirjen dan staff dirjen bisa dilanjut nah ini untuk presiden dan wakil presiden badan eksekutif mahasiswa tahun 2020 presidennya ada Mas Haidar Hayun Tafrihan dari D3 Keperawatan Semarang wakil presidennya Gio Fanda Alda Justisia dari D3 RMK sama-sama tingkat 3 sekarang kementerian pertama yakni kementerian kesekretariatan kementerian kesekretariatan memiliki dua dirjen yaitu dirjen administrasi yang mengurusi tentang administrasi BEM kemudian notulensi seperti itu yang kedua ada dirjen pengarsipan yang bertugas untuk mengarsipkan LPJ proposal surat-surat dan sejenisnya selanjutnya ada kementerian keuangan kementerian keuangan keuangan juga memiliki dua dirjen yakni dirjen keuangan internal yang mengurusi dana IOM internal BEM dan yang kedua ada dirjen ekonomi kreatif yang mengurusi tentang kewirausahaan dari BEM kemudian atribut PKKMB kemarin contohnya serta ada kantin KBM masing-masing dirjen memiliki satu staff selanjutnya ada kementerian dalam negeri nah kementerian dalam negeri ini biasanya dikenal dengan pembuat event yang berada di dalam kampus contohnya adalah disnatalis kemudian PKKMB kemarin yang dilaksanakan di tingkat pusat merupakan program kerja dari kementerian dalam negeri menterinya ada Juliana Putri dari D3 Gizi di kementerian dalam negeri memiliki dua dirjen yang pertama dirjen manajemen internal memiliki dua staff di manajemen internal ini tugasnya mengurus tentang internal dari badan eksekutif mahasiswa jadi seperti upgrading evaluasi seperti itu selanjutnya ada dirjen internal relation ini yang merupakan wakil dari masing-masing kampus Semarang jadi ada kampus satu sampai kampus sembilan di badan eksekutif mahasiswa memiliki wakil masuknya ke dalam kementerian dalam negeri selanjutnya ada kementerian PPSDM nah kementerian PPSDM ini biasanya yang menyangkut tentang minat bakat mahasiswa salah satunya adalah UKM ada dua dirjen yang pertama dirjen human development ini yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan event yang berhubungan tentang pengembangan diri mahasiswa contohnya adalah lomba-lomba pada hari kesehatan nasional terus yang kedua ada dirjen minat bakat ini yang bertanggung jawab penuh terhadap 13 UKM pusat mulai dari mengatur keuangannya distribusi IOMnya kemudian mengurus surat keterangan UKM tersebut selanjutnya nah ini kementerian luar negeri adalah kementerian yang saya pegang sesuai namanya kementerian luar negeri berkecimpung cenderung berkecimpung di luar kampus saya memiliki dua dirjen yakni dirjen aksi propaganda dan dirjen sosial masyarakat dirjen aksi propaganda ini bukannya dirjen untuk mengajak demo-demo itu bukan ya tapi karena kita berada di Poltekes Kemenkes yang arah geraknya semi-vertikal yakni tidak boleh terlalu mengkritisi namun kita dapat melakukan pengkajian dan aksi propaganda seperti itu contohnya adalah yang saat ini sedang berlangsung kami mengadakan jejak pendapat volume 2 yang akan kami bawa dalam audiensi mengenai kebijakan PBM kuota dan SPP insyaallah akan terlaksana besok hari kamis tanggal 30 Juli 2020 jam 1 siang mungkin teman-teman nanti bisa menyaksikan langsung melalui YouTube streaming kemudian dirjen saya yang kedua yakni dirjen sosial masyarakat yang tentu saja berkecimpung di dunia pengabdian masyarakat berhubungan dengan sosial dan kemasyarakatan kegiatannya salah satunya adalah yang sudah terlaksana itu aksi tanam mangrove dalam peringatan hari sejuta pohon selanjutnya ada kementerian kominfo nah kementerian kominfo ini yang bertanggung jawab penuh atas seluruh akun sosial media dari badan eksekutif mahasiswa mulai dari Instagram lain Facebook serta website di kementerian kominfo ini memiliki dua dirjen ada dirjen komunikasi dan dirjen visual bedanya apa di dirjen visual itu yang fokusnya ke desain desain jadi yang bikin template IG BEM kemudian template di website seperti itu terus yang dirjen komunikasi ini lebih ke manajemen komunikasi dari BEM ke luar ke mahasiswa juga bisa contohnya adalah mengelola OA lain yang biasanya aktifnya itu ketika ada PKKMB jadi berhubungan langsung dengan mahasiswa kalau hari-hari biasa biasanya kita sebar pemberitahuan tentang peringatan hari besar maupun kegiatan kampus meskipun ada dirjen visual sendiri namun di kementerian kominfo ini diharapkan untuk semuanya itu menguasai bidang desain jadi tidak terfokus ke visual saja dari dirjen komunikasi juga berhak untuk membantu dalam pembuatan desain-desain yang berhubungan dengan akun media sosial badan eksekutif mahasiswa selanjutnya nah ini untuk program kerja dari badan eksekutif mahasiswa ini mengikuti organisasi eksternal juga di bawah kementerian luar negeri organisasi eksternal yang diikuti BEM itu ada Forkompi FKMPI Forkompi itu forum komunikasi mahasiswa Poltekes Kemenkes se-Indonesia FKMPI itu forum komunikasi mahasiswa Politeknik jadi Politeknik negeri Politeknik swasta dan Poltekes dapat bergabung di situ itu juga seluruh Indonesia kemudian yang baru-baru ini kita bergabung ada forum nasional sosial masyarakat BEM se-Indonesia khusus bidang sosial masyarakat saja nah dalam program kerja BEM kita selain mengadakan program kerja internal seperti pemilihan mas mba di bawah kementerian PPSDM kemudian Disnatalis PKKMB seperti itu kita juga ada program kondisional misalnya yang tertera ini Musda Joglo Semar Joglo Semar ini merupakan ikatan mahasiswa Poltekes Kemenkes Semarang Surakarta dan Yogyakarta next Biasanya kegiatan eksternal itu ada musyawara daerah kemudian musyawara nasional dan kongres nasional sarasai nasional dan seterusnya kemudian selanjutnya itu kegiatan hipospor itu merupakan peningatan hari kesehatan nasional yang biasanya kita mengundang Gaistar setiap tahunnya tahun kemarin Alhamdulillah bisa tembus mengundang alam didik kempot kemudian ini ofisial akun BM Poltekes Kemenkes Semarang bisa diikuti follow di subscribe biar lebih tahu info tentang kegiatan kegiatan kami kemudian sebelum saya tutup izinkan saya menambahkan sedikit mengembangkan diri memang bukan hanya dari organisasi saja nggak harus dari BEM nggak harus dari DPM HIMA DEMA maupun UKM namun organisasi itu termasuk salah satu wadah untuk mengembangkan diri salah satu masuk organisasi itu kan gratis ya nah jika ada wadah yang gratis kenapa nggak kayak gitu jadi kalian bisa berkontribusi di jurusan maupun di pusat oh iya yang perlu kalian ingat juga organisasi bukan hanya tentang kerja-kerja dan kerja bukan tentang proker-proker dan proker jangan salah orientasi di situ justru berkecimpung di dalam organisasi adalah kesempatan untuk lebih belajar dan belajar lebih tentang apapun tentang kinerja iya tanggung jawab iya relationship juga iya problem solving attitude juga penting point of view-nya adalah menjadi organisator yang berdedikasi baik itu untuk diri sendiri untuk organisasinya maupun untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya jadi berorganisasi itu tidak cukup jika hanya belajar berproses dan menilai hasil akhir saja namun juga wajib belajar yang namanya menghargai proses baik kurang lebihnya dari saya seperti itu apabila ada kesalahan saya mohon maaf terima kasih satu visi satu misi radiologi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada terima kasih kepada saudari para mitarrahma dan saudari usfatu nufu setelah meluangkan waktunya hadirin sekalian demikian rangkaian acara pada sesi pertama sesi kedua akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat yang akan diisi materi oleh Ibu Siti Masroha Sarjana Sains Magister Kesehatan Perwakilan Komunitas Kegiatan Mahasiswa dan Forum Mahasiswa Radiologi Indonesia terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah berkenan hadir dalam sesi pertama acara Welcome Party jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Semarang apabila Bapak Ibu dosen berkenan hadir dalam sesi kedua acara Welcome Party hari ini dipersilahkan untuk menghadiri pada waktu yang telah disampaikan kepada seluruh hadirin ruangan virtual disilahkan untuk meninggalkan ruangan terima kasih selamat beristirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Bersama dalam perbedaan Gantungkan semua harapan Bergerak secepat cahaya 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 Inilah waktunya Bergerak secepat cahaya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.